Setelah membawa kelompok Yechen Feng kembali ke Kuil Dewa Api, Suan Hong berdiri di atas platform batu dan mengumumkan dengan keras, baiklah, hadiahnya telah dibagikan. Dengan ini saya umumkan bahwa kompetisi alkimia ini telah berakhir. Besok malam, Surga Kuhol akan mengadakan perjamuan besar di Kuil Dewa Api. Saya harap semua orang bisa datang dan berpartisipasi. Feng Chen, bagaimana panennya? Jiao Yuyan yang seperti peri berjalan ke sisi Yechen Feng dan bertanya dengan lembut. Panennya cukup bagus. Aku juga menemukan anggrek bulan pelangi yang dibutuhkan Raja Petir Hitam Senior. Yechen Feng tersenyum pada Jiao Yuyan dan hanya bisa menghela nafas, tebing harta karun memang layak menjadi harta karun nomor satu di Aula Surgawi. Harta karun di dalamnya terlalu mengejutkan. Banyak dari mereka bahkan akan membuat para ahli alam Surgawi nirvana cemburu. Ayo kembali. Setelah itu, Yechen Feng dan Jiao Yuyan, yang seperti pasangan emas, bertemu dengan pecandu tau dan meninggalkan istana Dewa Api yang ramai di bawah tatapan iri semua orang. Feng Chen, jangan terlalu senang. Meskipun hartanya bagus, kamu masih harus hidup untuk menikmatinya. Melihat sosok kepergian Yechen Feng, mata Gridmaster Nirvana mengungkapkan ketegasan yang tebal. Dia sedang bersiap untuk menemukan seseorang untuk menyebarkan berita tentang panen Yechen Feng di Treasure Cliff. Jika itu terjadi, dia pasti akan diburu tanpa henti oleh para ahli maha kuasa dari dunia tengah. Feng Chen, apakah kamu menemukan anggrek bulan pelangi di tebing harta karun? Raja Petir Hitam bertanya dengan tidak sabar setelah kembali ke halaman kuno. Untungnya, saya tidak mengecewakan Anda. Saya memperoleh rainbow moon orchid yang berusia lebih dari 300 ribu tahun. Yechen Feng mengangguk. Dia mengeluarkan anggrek bulan tujuh warna yang tersegel di dalam kotak logam hitam dan memberikannya kepada Raja Petir Hitam yang bersemangat. Terima kasih, terima kasih Feng Chen. Anggrek bulan pelangi ini terlalu penting bagiku. Setelah membuka segel kotak besi hitam, Raja Petir Hitam menemukan anggrek bulan pelangi yang dia butuhkan. Apalagi kualitas dan usianya jauh melebihi perkiraannya. Dia mengungkapkan ekspresi gembira, Feng Chen, saya akan mengingat kebaikan yang luar biasa ini. Saya tidak tahu apa yang Anda butuhkan. Selama saya memilikinya atau dapat melakukannya, saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Senior, apakah kamu memiliki Phoenix Blood Ganoderma? Yechen Feng hanya kekurangan jamur darah Phoenix untuk menyempurnakan pelet pemecah Sein Surgawi. Jika dia bisa mengumpulkan semuanya, dia akan bisa menyempurnakan pelet pemecah Suci Surgawi yang paling penting. Tidak, aku belum pernah mendengar benda roh seperti itu. Raja Petir Hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, Feng Chen, lihat ini, apakah ada yang kamu butuhkan? Saat dia berbicara, Raja Petir Hitam mengeluarkan semua harta yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, melayang di udara untuk dipilih oleh Yechen Feng. Senior, kamu terlalu sopan. Yechen Feng melirik koleksi Raja Petir Hitam dan sama-sama tersenyum, saat ini, aku hanya membutuhkan jamur darah Phoenix. Jika Senior tidak memilikinya, maka tidak apa-apa. Lagipula, Senior sudah memberiku bulu sayap emas, jadi tidak perlu apa-apa lagi. Bagaimana itu bisa terjadi? Raja Petir Hitam berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak bisa membiarkanmu kalah. Kamu harus memilih beberapa hartaku. Bagaimana dengan ini, Senior? Jika Junior ini membutuhkan sesuatu di masa depan, bisakah Senior membantu Junior ini tanpa syarat? Kata Yechen Feng dengan senyum ringan. Itu bukan masalah. Di masa depan, selama kamu bertanya, aku pasti akan membantumu. Raja Petir Hitam bahkan tidak memikirkannya dan langsung setuju, namun, saya masih ingin menggunakan harta untuk berdagang dengan Anda untuk anggrek bulan pelangi ini. Inilah yang kami sepakati. Senior, apakah kamu mencari rainbow moon orchid untuk memurnikan pil? Yechen Feng memiliki kesan yang baik tentang Raja Petir Hitam, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Itu benar. Raja Petir Hitam menganggup dan berkata, ketika saya menerobos ke alam surgawi Nirvana di surga kebencian perpisahan, saya terluka para oleh hukuman surgawi yang mengakhiri dunia kebencian perpisahan surga. Tubuh saya selalu menderita penyakit tersembunyi, dan itu adalah semakin serius. Hanya pil dao pengembalian kuno yang bisa menyembuhkannya. Senior, jika kamu mempercayaiku, Junior ini akan membantumu menyempurnakan pil dao pengembalian kuno kali ini. Saat Junior ini selesai, Senior bisa berterima kasih padaku. Kata Yechen Feng. Haha, Feng Chen, kamu benar-benar menyukai amarahku. Raja Petir Hitam tertawa dan berkata, kalau begitu aku akan menyerahkan segalanya padamu. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, aku akan berterima kasih. Jangan khawatir, Senior. Aku memiliki peluang 80% untuk menyempurnakan pil dao pengembalian kuno untuk Senior. Yechen Feng tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Setelah mengatakan itu, Yechen Feng kembali ke kamarnya dengan 32 jenis ramuan roh surga dan bumi yang diperlukan untuk menyempurnakan pil dao pengembalian kuno. Dia beristirahat sejenak dan menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Dia dengan hati-hati membiasakan diri dengan hasil obat dari 32 jenis ramuan roh surga dan bumi. Dia memanggil kuali burung vermilion dan melemparkannya ke kuali burung vermilion satu per satu. Dia kemudian menyemprotkan api suci surga yang terbakar ke dalam kuali burung vermilion untuk memulai pemurnian. Api suci surga yang membara adalah api suci sejati. Kekuatan nyala api itu sangat hebat. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, itu telah sepenuhnya memurnikan 32 jenis ramuan roh surga dan bumi, mengubahnya menjadi 32 tetes energi roh murni dan tanpa cacat yang melayang di kuali burung vermilion yang menyala-nyala. Padatkan pilnya. Setelah pemurnian, Ye Chen Feng menggunakan kekuatan spiritual Bed of Life untuk terus memadatkan pembuluh darah pil yang mengandung kekuatan kehidupan. Dia menggabungkan mereka ke dalam bentuk pil embryonik yang perlahan-lahan memadat, meningkatkan kualitas pil dao pengembalian kuno. Raja Petir Hitam, Jangan khawatir. Feng Chen adalah juara kompetisi alkimia ini. Dia bahkan telah menyempurnakan pil suci. Dia tidak akan gagal dalam menyempurnakan pil dao pengembalian kuno. Pecandu dao, yang sedang menunggu di luar, melihat ekspresi gugup di wajah Raja Petir Hitam dan dengan lembut menghiburnya. Mem. Raja Petir Hitam menganggukkan kepalanya dengan berat. Pil dao pengembalian kuno sangat penting baginya. Dia sudah samar-samar tidak mampu menekan penyakit tersembunyi di tubuhnya. Begitu meletus, dia akan menjadi orang cacat. Dalam kasus terburuk, dia akan mati mendadak. Oleh karena itu, penyulingan pil Ye Chen Feng akan secara langsung menentukan hidup dan matinya. Saat Raja Petir Hitam menunggu dengan cemas, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ye Chen Feng keluar dari ruangan. Berdebar. Melihat Ye Chen Feng berjalan keluar ruangan begitu cepat, hati Raja Petir Hitam jatuh ke dasar. Senyum pahit muncul di wajahnya. Huh, sepertinya surga tidak ingin aku hidup lebih lama lagi. Raja Petir Hitam telah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan ramuan spiritual langit dan bumi yang diperlukan untuk menyempurnakan pil dao pengembalian kuno. Secara khusus, Sky Hall hanya memiliki satu ramuan utama seperti anggrek bulan tujuh warna. Kegagalan Ye Chen Feng dalam menyempurnakan pil berarti semua harapannya pupus. Feng Chen, Kamu gagal memurnikan pil. Mata Dao Edik membelalak tak percaya. Meskipun dia sangat percaya diri dengan keterampilan alkimia Ye Chen Feng, Ye Chen Feng hanya keluar kurang dari 4 jam. Ini membuatnya merasa bahwa Ye Chen Feng telah gagal menyempurnakan pil. Aku tidak menyempurnakan pil dao pengembalian kuno. Ye Chen Feng melihat ekspresi kecewa dari Dao Edik dan yang lainnya. Dia sedikit tersenyum dan berkata, Namun, saya cukup beruntung untuk memperbaiki pil kuasi sage. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan pil dao pengembalian kuno delapan garis yang baru saja mencapai tingkat pil kuasi sage dan menyerahkannya kepada Raja Petir Hitam. Alasan mengapa Ye Chen Feng dapat menyempurnakan pil dao pengembalian kuno dengan begitu cepat dan dengan paksa meningkatkan kualitasnya ke tingkat pil kuasi sage adalah karena api suci yang membakar langit. Dengan kekuatan api suci yang membakar langit yang melampaui batas benua douhun, Ye Chen Feng, yang keterampilan alkimianya menjadi lebih matang, dengan cepat berhasil memadatkan pil. Dia bahkan membawa kemanjuran obat dari semua ramuan spiritual surga dan bumi secara ekstrim. Pil dao kuasi sage kuno yang mengembalikan Raja Petir Hitam melihat pil dao pengembalian kuno di tangan Ye Chen Feng yang memancarkan aroma obat yang kuat dan benar-benar tercengang. Tidak hanya Raja Petir Hitam yang tercengang, tetapi pecandu dao dan yang lainnya juga tercengang. Mereka menyadari bahwa keterampilan alkimia Ye Chen Feng menjadi lebih kuat setelah tidak melihatnya selama beberapa hari. Memurnikan pil semudah minum air dan makan. Terima kasih, Feng Chen. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, katakan saja. Tidak peduli siapa musuhnya, aku akan bertarung bersamamu. Raja Petir Hitam berkata dengan rasa terima kasih dari lubuk hatinya. Senior, kamu terlalu sopan. Namun, di masa depan, saya khawatir saya akan membutuhkan bantuan Anda. Ye Chen Feng sedikit tersenyum. Feng Chen, ini adalah mesaging aridis. Jika Anda dalam masalah, Anda dapat menggunakan mesaging aridis ini untuk menghubungi kami. Tidak peduli seberapa jauh Anda berada, kami akan segera membantu Anda. Dao Edik mengeluarkan mesaging aridis dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Ye Chen Feng juga memberikan informasi kontaknya kepada Dao Edik. Pada saat ini, Raja Petir Hitam mengeluarkan harta kuasi sage yang kuat, lonceng jatuh jiwa, dan memberikannya kepada Ye Chen Feng untuk berterima kasih padanya karena telah membantu memperbaiki pil. Ayo pergi. Kita bahagia hari ini. Ayo pergi dan rayakan. Kita akan berangkat besok pagi. Pecandu Dao, yang sedang dalam suasana hati yang baik, menyarankan. Senior, apakah kamu tidak akan menghadiri perjamuan Istana Surgawi? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut. Kami berempat terbiasa sendirian. Kami tidak suka keramaian. Selain itu, kami masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Jika bukan karena penampilan luar biasa Anda dan Yu Yan di kompetisi alkimia, kami sudah lama pergi. Tanda seru petik dua, kata Pecandu Dao. Feng Chen, aku pergi. Kamu harus sangat berhati-hati saat bepergian sendirian di benua tengah. Mendengar bahwa dia akan meninggalkan Ye Chen Feng besok, Jiao Yu Yan berkata dengan enggan. Yu Yan, berkultivasi dengan baik bersama Pecandu Dao Senior. Aku akan datang dan menemukanmu saat aku punya waktu. Ye Chen Feng menatapnya dengan lembut dan berkata dengan lembut. Ya, untuk janji kita, aku akan berkultivasi dengan baik. Jiao Yu Yan menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, ini bukan perpisahan hidup dan mati. Kalian akan segera bertemu lagi. Pecandu Dao berkata sambil tersenyum, ayo pergi dan minum. Hari ini, kita tidak akan kembali sampai kita mabuk. 1202 Saat matahari terbenam, sinar cahaya terakhir menghilang ke Cakrawala. Kesibukan hari itu berangsur-angsur memudar dan malam yang tenang pun tiba. Namun, seluruh kota Dewa Api dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Di bawah matahari terbenam, Ye Chen Feng, yang mengenakan jubah alkemis putih dan memiliki tubuh selurus tombak baja, pergi ke kuil Dewa Api sendirian untuk berpartisipasi dalam perjamuan. Dao Edik dan tiga lainnya telah meninggalkan kota Dewa Api bersama Jiao Yuyan. Kelompok Wang Tian Markis juga pergi bersama mereka, kembali ke kota Wang Tian. Meskipun Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan, yang bersinar cemerlang dalam kompetisi alkimia, tidak kembali ke kota surgawi luas, pavilion surgawi luas masih dipromosikan menjadi pavilion surgawi bintang 9 karena kinerja mereka yang luar biasa. Skala Fast Celestial City akan berkembang seiring dengan promosi Fast Celestial Pavilion. Feng Chen, kamu di sini. Di bawah perlindungan banyak ahli Skyhold, Ye Chen Feng tiba di kuil Dewa Api yang ramai. Mengenakan jubah mewah, mahkota di kepalanya, dan sepasang sepatu bot bersisik piton, Raja Iblis pasang surut segera keluar dari kuil Dewa Api dan menyapannya secara pribadi. Halo, Tuan Raja Iblis Tidal. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata dengan sikap yang tidak angkuh atau rendah hati. Feng Chen, aku sudah sering mengajakmu kencan tapi kamu tidak punya waktu. Malam ini, kamu harus menemaniku minum-minum. Tidal Dimenking berkata dengan ramah, Oh benar, Hanyan juga ada di sini. Dia menunggumu di dalam, ayo masuk. Baiklah, aku akan menemanimu minum-minum malam ini. Ye Chen Feng menganggup dan mengikuti Raja Iblis begelombang ke Istana Dewa Api, di mana suara sitar melayang di udara dan lampu menerangi langit. Itu seterang siang hari. Hanyan, Feng Chen ada di sini. Setelah melewati koridor panjang, mereka tiba di alun-alun batu giyok putih dengan banyak meja kayu kuno. Tidal Dimenking segera memanggil Sui Hanyan yang menarik perhatian banyak orang. Gu, bisakah kamu tidak terlalu menggoda? Dari jauh, Ye Chen Feng memandang Sui Hanyan yang mengenakan rok mini tule hitam ketat. Rambut panjangnya menutupi bahunya dan menutupi punggungnya yang seputih salju. Dia memancarkan rayuan yang mematikan. Tenggorokan Ye Chen Feng tanpa sadar bergerak, dan matanya tanpa sadar melayang. Sosok Sui Hanyan terlalu panas. Rok kasa tipis yang melilit tubuhnya membuat sosoknya yang cantik terlihat sangat menggoda. Rok sifon yang dikenakannya terlalu pendek. Itu hampir tidak menutupi pantatnya yang gagah, meninggalkan kakinya yang lurus sempurna, ramping, dan tanpa celah benar-benar terbuka ke udara. Tubuh montoknya seperti racun, menarik perhatian pria di sekitarnya. Melihat kedatangan Ye Chen Feng, bibir merah berapi api Sui Hanyan sedikit melengkung menjadi senyuman menawan. Dia perlahan berjalan dengan aroma yang memikat. Apa, apakah kamu tidak mengenaliku? Sui Hanyan mengedipkan matanya yang besar dan menawan dan menatap Ye Chen Feng, yang memiliki tatapan aneh di matanya. Dia tersenyum tipis dan berkata dengan lembut. Han Yan, kamu tidak perlu berdandan begitu seksi, kata Ye Chen Feng dengan senyum pahit. Apa, apa aku tidak berpakaian seksi? Senyum Sui Hanyan semakin lebar. Dia berkata dengan suara menawan, sebenarnya, aku berpakaian seperti ini hari ini untukmu. Untuk saya, Ye Chen Feng pura-pura terkejut dan berkata. Untuk merayumu, Sui Hanyan mengungkapkan senyum menawan dan berkata, bagaimana, apakah kamu punya perasaan padaku? Feng Chen, kamu dan Han Yan mengobrol. Aku akan mencarikanmu untuk minum nanti. Merasakan bahwa hubungan antara Ye Chen Feng dan Sui Hanyan tidak sederhana, tidak dimenking diam-diam senang dan dengan bijaksana pergi. Han Yan, aku akan mengunjungi Palace Master Suan dulu. Kamu bisa mengobrol dengan yang lain dulu. Ye Chen Feng agak tidak bisa menahan pesona Sui Hanyan dan tatapannya yang sombong. Dia ingin segera pergi. Oke, kalau begitu aku akan mencari orang lain untuk diajak mengobrol. Tapi aku orang yang terus terang, mungkin aku akan mengungkapkan beberapa rahasiamu kepada orang lain. Sui Hanyan berkata dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, jika Bangsa Dewa Sembilan Surga tahu bahwa Anda menghancurkan warisan perlombaan surga di benua Singluo dan bahwa Anda tidak memiliki tuan yang sangat kuat di belakang Anda, menurut Anda apa yang mereka lakukan? Akan lakukan. Kau mengancamku. Mendengar suara Sui Hanyan, mata Ye Chen Feng menunjukkan sedikit rasa dingin saat dia berhenti dan berkata, Ya, aku mengancamu. Sui Hanyan mengabaikan mata marah Ye Chen Feng dan menekan tubuh seksinya ke dekatnya. Dia dengan lembut berjingkat dan mendekatkan bibir merahnya yang menggoda ke telinganya. Kamu Chen Feng, aku sudah mengatakan bahwa kamu adalah pria yang aku suka. Aku akan memakanmu. Melihat tindakan ambigu Sui Hanyan dan Ye Chen Feng, Raja Kiansen dari Kerajaan Kirin yang ingin mengikat Ye Chen Feng mengerutkan kening dan diam-diam mengutuk Octave Divine Nation yang tercelah karena menggunakan kecantikan untuk merayu Ye Chen Feng. Sui Hanyan, apa yang kamu inginkan? Ye Chen Feng menekan amarah di hatinya dan bertanya. Aku mau kamu. Sui Hanyan menghembuskan nafas yang harum dan berbisik lembut di telinga Ye Chen Feng. Sui Hanyan, Katakan padaku tujuanmu yang sebenarnya, jangan mainkan permainan ini. Ye Chen Feng tidak mempercayai kata-kata Sui Hanyan dan berkata dengan dingin. Kamu Chen Feng, kamu benar-benar membosankan. Sui Hanyan dengan apik memutar matanya dan berkata, jika kamu ingin mengetahui tujuanku yang sebenarnya, ikutlah denganku. Mengatakan ini, Sui Hanyan mengambil inisiatif untuk meraih tangan Ye Chen Feng dan membawanya ke taman yang tenang di sisi timur kuil Dewa Api di bawah tatapan iri banyak pria. Sekarang, kamu bisa memberitahuku tujuanmu yang sebenarnya. Ye Chen Feng dengan lembut melepaskan tangan Sui Hanyan dan bertanya dengan suara rendah. Kamu Chen Feng, apakah aku tidak cukup cantik atau cukup seksi? Mengapa aku merasa kamu sangat membenciku? Meskipun tindakan Ye Chen Feng melepaskan tangannya agak kasar, Sui Hanyan tidak marah. Karena tujuanmu terlalu kuat, aku harus waspada, jangan sampai kamu menjualku. Ye Chen Feng menatap lurus ke mata Sui Hanyan dan berkata dengan tenang. Sepertinya kamu sangat mengenalku, Sui Hanyan dengan menawan tersenyum dan berkata, Yah, aku tidak ingin bertele-tele denganmu. Aku butuh bantuanmu, aku ingin tahu apakah kamu bersedia membantuku. Sui Hanyan, bukankah kamu terlalu memikirkanku? Aku tidak memiliki latar belakang di dunia tengah, bagaimana aku bisa membantumu? Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan berkata, Jika sebelumnya, kamu benar-benar tidak akan bisa membantuku. Tapi sekarang, ini berbeda dari masa lalu. Kamu telah memenangkan dua kejuaraan dalam kompetisi alkimia, dan pengaruh serta daya tarikmu menjadi sangat menakutkan. Jika kamu, jika Anda bersedia, akan ada banyak orang yang bersedia melayani Anda. Bahkan Octahed Divine Country saya ingin mengikat Anda dengan segala cara. Selain itu, Anda memiliki hubungan yang baik dengan pecandu Tao dan Yan Ruyu, jadi Anda pasti dapat membantu saya. Mata bunga persik Sui Hanyan bergerak, menarik keluar pikiran Ye Chen Feng saat dia mengucapkan kata-kata tenangnya. Lalu apa yang kamu ingin aku bantu? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ini sangat sederhana. Ketika aku membutuhkanmu, kamu akan pergi ke Octahed Divine Countryku dan meminta ayahku untuk menikah denganku. Sui Hanyan seperti bunga mawar yang lembut dan indah mekar penuh, tersenyum seperti bunga. Apa? Itu tidak mungkin. Ye Chen Feng bahkan tidak memikirkannya dan menolaknya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Meskipun Ye Chen Feng menolaknya sepenuhnya, Sui Hanyan masih tidak marah dan berkata dengan lembut, Aku punya cukup keripik untuk memindahkanmu. Kalau begitu katakan padaku apa yang kamu inginkan. Ye Chen Feng menatap wajah cantik Sui Hanyan dan berkata setelah merenung sejenak. Tawar-menawar pertamaku adalah menjaga rahasiamu selamanya. Alat tawar-menawar kedua saya, tubuh saya. Chip ketiga saya adalah ketika saya menjadi kaisar ilahi dari Octahed Divine Country suatu hari nanti, saya akan membantu Anda menghancurkan warisan negara suci Jiutian tanpa syarat. Sui Hanyan berkata perlahan. Suaranya mengungkapkan ambisi yang sangat kuat, menyebabkan ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. 1203 Sui Hanyan, jangan bilang kau ingin aku membantumu merebut tahta kerajaan ilahi Yamata. Ye Chen Feng tidak menyangka Sui Hanyan begitu ambisius sehingga dia ingin menjadi permaisuri kerajaan ilahi Yamata. Jika saya mengatakan ia, maukah Anda membantu saya? Sui Hanyan mengedipkan mata besarnya yang indah dan menatap lurus ke arah Ye Chen Feng. Sui Hanyan, tidakkah kamu menganggapku terlalu tinggi? Aku bukan siapa-siapa. Bagaimana aku bisa membantumu merebut tahta? Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Selain itu, kaisar ilahi Yamata harus menjadi ayahmu. Apakah kamu benar-benar ingin menggulingkan ayahmu? Meskipun kaisar ilahi Yamata adalah ayahku, dia juga musuh yang membunuh ibuku. Pada saat kematian ibuku, diam-diam aku bersumpah untuk menghancurkan semua yang dia miliki. Juga, dia sama sekali tidak memperlakukanku sebagai putrinya. Dia hanya melatihku untuk menjadi alatnya. Untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan kerajaan ilahi Yamata, dia akan membiarkanku menikah dengan putra hirarki Wanji. Mata indah Sui Hanyan mengungkapkan jejak kesedihan. Kamu tidak ingin menikah dengan putra Wanji hirarki, jadi kamu memintaku untuk melamar ayahmu. Ye Chen Feng mengerutkan kening dan berkata, Ya, kamu memenangkan dua kejuaraan dalam kompetisi alkimia. Kamu sangat populer. Jika kamu melamar ayahku, dia pasti akan setuju. Sui Hanyan menganggup dan berkata, Dan aku tidak membencimu. Sebenarnya, aku sedikit menyukaimu, jadi aku menemukanmu. Apakah anda begitu yakin bahwa saya akan mendengarkan anda dan melamar anda? Ye Chen Feng bertanya, melihat wajah menawan dan cantik Sui Hanyan. Kamu Chen Feng, jika kamu menikah denganku, hanya akan ada manfaatnya. Jika kamu bersedia menikah denganku, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menggunakan sumber daya kerajaan ilahi Yamata untuk meningkatkan kekuatanmu. Aku juga bisa membiarkanmu memiliki semua yang diinginkan seorang pria. Bukankah memiliki wanita dan kekayaan adalah apa yang kamu inginkan? Yang paling diinginkan pria, Sui Hanyan berkata dengan menggoda. Sui Hanyan, kamu benar-benar menemukan orang yang salah. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menolak dengan bijaksana. Ye Chen Feng, apakah kamu tahu apa yang akan dilakukan seorang wanita ketika dia putus asa? Dia akan menjadi gila, dia akan kehilangan akal sehatnya, dia akan menghancurkan segalanya. Jika aku benar-benar dipaksa ke jalan buntu, mungkin aku akan menghancurkan semua yang indah. Sesuatu, termasuk kamu, Sui Hanyan perlahan berkata dengan nada tegas. Apakah kamu akan mengancamku lagi? Ye Chen Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Ye Chen Feng, kamu tidak peduli dengan hidup atau matiku, jadi mengapa aku harus peduli padamu? Menghadapi mata marah Ye Chen Feng, Sui Hanyan berkata tanpa rasa takut. Sui Hanyan, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi aku benar-benar tidak bisa. Memikirkan konsekuensi dari pengungkapan identitasnya, Ye Chen Feng merasa seolah-olah Sui Hanyan memiliki nyawanya di tangannya. Dia menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Anda dapat membantu saya, tetapi sekarang Anda tidak ingin membantu saya. Dengan sedikit kelicikan di matanya, Sui Hanyan berkata, Jika tebakanku benar, kamu datang ke dunia tengah untuk dua tujuan. Salah satunya adalah merobek gerbang Tianyu dan naik ke Tianyu, yang lainnya adalah memotong warisan Tianyu. Jika Anda tidak terlalu percaya diri dengan kekuatan Anda sendiri, apakah Anda berani memikirkan dua hal ini? Sui Hanyan, saya menyarankan Anda untuk tidak memaksa saya. Saya tidak sekuat yang Anda pikirkan. Ye Chen Feng tidak menyangka Sui Hanyan telah menebak begitu banyak rahasianya. Sikapnya yang sombong membuatnya merasa sedikit bermasalah. Ye Chen Feng, kenapa kamu tidak mengerti? Jika Anda bersedia menikah dengan saya, saya bersumpah akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Melihat Ye Chen Feng menolaknya lagi dan lagi, harga diri Sui Hanyan sangat rusak. Dia berkata dengan agak marah. Sui Hanyan, aku sudah punya istri sah. Aku tidak bisa menikah denganmu, Ye Chen Feng masih menolak, tapi kata-kata Sui Hanyan membuatnya sedikit tersentuh. Ye Chen Feng, jangan khawatir. Bahkan jika kamu menikah denganku, aku tidak akan mengganggumu. Paling-paling, kita hanya bisa dianggap sebagai suami dan istri. Kita masing-masing mengambil apa yang kita butuhkan. Ketika suatu hari kamu naik ke Tianyu, kami akan memutuskan semua ikatan. Aku tidak akan menahanmu, janji Sui Hanyan. Ini, Ye Chen Feng, izinkan saya menanyakan satu hal terakhir. Apakah Anda akan membunuh saya? Sui Hanyan kehilangan kesabarannya dan menatap langsung ke mata Ye Chen Feng. Mungkin tidak. Ye Chen Feng memandangi wajah cantik Sui Hanyan. Memikirkan bantuannya kepadanya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata terus terang. Aku tahu kamu tidak ingin membunuhku, tetapi jika kamu tidak membunuhku, kamu akan kehilangan semua tawar-menawar denganku. Bibir merah menggoda Sui Hanyan sedikit terangkat, mengungkapkan lengkungan yang indah, dan berkata, Hari ini, saya harus memberi Anda jawaban yang memuaskan. Kalau tidak, saya akan pergi keluar sekarang dan mengungkapkan semua rahasia Anda. Saya pikir banyak orang ingin melihat Anda jatuh dari tumpuanmu dan diburu. Sui Hanyan, jangan paksa aku untuk membunuhmu. Ye Chen Feng memperingatkan dengan agak marah. Baik, jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Lagi pula, aku hanya seorang gadis kecil. Aku tidak akan melawan. Setelah mengatakan itu, Sui Hanyan meninggalkan bayangan yang indah dan melangkah keluar dari taman yang indah dengan kakinya yang ramping. Tunggu sebentar. Tidak dapat membunuh Sui Hanyan, Ye Chen Feng berkompromi dan meraih lengannya. Apa, akhirnya kau menemukan jawabannya? Sui Hanyan perlahan berbalik dan bertanya dengan ekspresi menawan. Hanyan, bisakah kamu memberiku waktu untuk memikirkan masalah ini? Ye Chen Feng menghela nafas pelan di dalam hatinya dan berkata dengan getir. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu waktu beberapa jam untuk memikirkannya. Setelah jamuan makan, kamu harus memberiku jawaban yang memuaskan. Kalau tidak, kita akan bertarung sampai mati. Kata Sui Hanyan dengan senyum kemenangan. Bisakah Anda memberi saya beberapa hari lagi? Ye Chen Feng berkata tanpa daya. Bagaimana menurutmu, Sui Hanyan mengambil inisiatif untuk memeluk lengan Ye Chen Feng dan membiarkan lengannya meremas payudaranya yang lembut. Dia berkata dengan senyum menawan, Yah, jangan terlalu pahit. Tahukah kamu berapa banyak orang yang ingin menikah denganku dan berapa banyak orang yang iri padamu? Ketika Ye Chen Feng dan Sui Hanyan sedang mengobrol secara pribadi, perjamuan besar yang diadakan oleh Istana Surgawi telah dimulai. Kemana Feng Chen pergi? Duduk di kursi utama, Suan Hongzeng melihat bahwa protagonis utama Ye Chen Feng tidak muncul. Dia sedikit mengernyit dan meminta penatua Suan Zhong Ting di sampingnya. Feng Chen sepertinya pergi ke taman belakang bersama Sui Hanyan dari Octahed Kingdom. Suan Zhong Ting meletakkan cangkir anggur di tangannya dan berkata, melihat hubungan mereka, sepertinya agak ambigu. Sui Hanyan tidak menyangka pria kecil itu begitu populer di kalangan wanita. Suan Hongzeng berkata dengan senyum tipis. Saat berbicara, Ye Chen Feng dan Sui Hanyan tampil dengan perilaku ambigu, yang langsung menarik banyak perhatian. Feng Chen, kursimu ada di sini. Melihat Ye Chen Feng muncul, Suan Zhong Ting segera memanggilnya. Sui Hanyan juga memegang rat lengannya dan berjalan dengan wajah bahagia dan duduk bersamanya di kursi utama. Feng Chen, apa yang kamu lakukan? Melihat perilaku ambigu keduanya, mata Suan Hongzeng menunjukkan warna yang aneh dan bertanya. Palace Master Suan, kami baru saja mengkonfirmasi hubungan kami. Feng Chen telah setuju untuk pergi ke Octahed Kingdom untuk melamar kaisar ayahku. Sebelum Ye Chen Feng dapat berbicara, Sui Hanyan berbicara terlebih dahulu dengan ekspresi manis. Begitu kata-kata Sui Hanyan jatuh, semua mata di kursi utama tertuju pada Ye Chen Feng, yang ekspresinya agak tidak wajar. Di antara mereka, Raja Iblis mengerikan bahkan lebih terkejut. Dia tidak menyangka bahwa sarana Sui Hanyan begitu kuat. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menaklukkan Ye Chen Feng. Benar-benar. Suan Hongzeng bertanya dengan sedikit terkejut. Dalam kesannya, Ye Chen Feng bukanlah orang biasa. Aku dan Hanyan sudah saling kenal sejak lama. Hubungan kami selalu sangat baik. Meski Ye Chen Feng kesal, dia tidak berani membantah. Dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata dengan ambigu. Mendengar jawaban Ye Chen Feng, banyak kekuatan yang ingin memenangkan hatinya putus asa. Tapi Monstrous Devil King menunjukkan senyuman. Memenangkan Ye Chen Feng ke Kerajaan Octahed pasti akan meningkatkan kekuatan dan pengaruh Kerajaan Octahed secara keseluruhan. Feng Chen, Kamu adalah tokoh utama perjamuan hari ini. Kamu harus minum beberapa cangkir lagi. Suan Hongzeng, dengan matanya yang tajam, dapat melihat bahwa hubungan antara Ye Chen Feng dan Sui hanya tidaklah sederhana. Dia tidak bertanya lebih banyak dan sering mengangkat cangkirnya dan minum sepuasnya. Saat ini, musik merdu terdengar, dan lebih dari sepuluh wanita cantik mengenakan tule muncul. Mereka menyelingi antara meja anggur, menari sosok seksi mereka. Suasana perjamuan juga dimeriahkan oleh anggur yang enak dan wanita cantik menjadi semakin semarak. 1204 Feng Chen, Ayo menari. Sui Hanyan, yang sedang dalam suasana hati yang baik dan telah minum banyak anggur enak, memandang Ye Chen Feng dengan penuh kasih sayang dan menariknya meskipun dia keberatan. Sui Hanyan, apa yang kamu inginkan? Tanya Ye Chen Feng dengan wajah muram. Aku hanya ingin berdansa denganmu. Sui Hanyan tersenyum dan menjawab dengan transmisi suara, Ayo pergi. Suasana hatiku sedang baik hari ini. Jangan merusak suasana hatiku, atau aku mungkin mengatakan sesuatu yang salah. Di bawah ancaman dan penyeretan Sui Hanyan, Ye Chen Feng ditarik ke tengah lebih dari 10 wanita cantik. Hanyan, aku benar-benar tidak tahu cara menari, Ye Chen Feng memohon belas kasihan. Tidak masalah, kamu hanya perlu berdiri. Sui Hanyan berjinjit dan dengan sengaja menempelkan bibir merahnya yang seksi di telinga Ye Chen Feng. Dia menghembuskan napas panas dan berkata menggoda, aku akan pindah. Dengan itu, Sui Hanyan tersenyum menggoda. Seperti ular cantik yang lembut, dia langsung membungkus Ye Chen Feng. Tindakannya yang berani dan tidak terkendali ini mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang yang hadir tercengang. Karena pakaian Sui Hanyan terlalu tipis, ketika puncak kembarnya yang mengjulang tinggi melintasi dada Ye Chen Feng, Ye Chen Feng jelas merasakan kelembutannya. Kontak intim ini membuat Ye Chen Feng merasa sedikit aneh di hatinya, dan dia ingin menghindarinya. Jangan menghindarinya. Wajah cantik Sui Hanyan menunjukkan ekspresi menggoda, dan lapisan merah melayang di kulitnya yang seputih susu. Dia terus menari tubuh seksinya, menjerat tubuh Ye Chen Feng, dan menggoda semua sel di tubuhnya. Sui Hanyan, ini akan membunuhmu. Merasakan tubuh panas Sui Hanyan, mencium aroma tubuh yang gila, dan melihat penampilannya yang menawan, Ye Chen Feng hanya merasakan nyala api di hatinya naik, dan hati kecilnya siap untuk bergerak. Cheng Feng, ini tidak akan berhasil. Aku baru saja mulai, kata Sui Hanyan dengan matanya yang menawan, dan tubuh cantiknya menari lebih gila lagi. Tiba-tiba, kaki ramping Sui Hanyan dengan erat melingkari pinggang kuat Ye Chen Feng. Dia mengangkat kepalanya, mendorong seluruh tubuh Ye Chen Feng untuk berputar. Puncak kembar yang bergelombang terus melompat di depan Ye Chen Feng, seolah memanggilnya untuk mencicipinya. Sui Hanyan, aku memerintahkanmu untuk berhenti. Ye Chen Feng juga seorang pria muda dan penuh semangat. Godaan Sui Hanyan membuatnya diambang keruntuhan dingin, dan dia berkata dengan nada memerintah. Cheng Feng, apakah kamu menginginkanku sekarang? Pinggang menggoda Sui Hanyan sedikit mengerahkan kekuatan dan menarik tubuhnya ke atas. Dia menekan dirinya ke dada Ye Chen Feng dan meletakkan bibir merahnya di sebelah telinga Ye Chen Feng, bertanya dengan menggoda. Sui Hanyan, aku menyarankanmu untuk berhenti memaksaku. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, kita akan bertarung sampai mati. Ye Chen Feng menebak bahwa Sui Hanyan melakukan ini untuk dilihat semua orang. Dia ingin menggunakan mereka untuk menyebarkan berita tentang hubungan mereka dan membuat Sekte Seribu Kesengsaraan menyerah. Kamu Chen Feng, kamu terlalu membosankan. Sui Hanyan dengan lembut menggigit daun telinga Ye Chen Feng dan berkata, tapi ini tidak menghentikanku untuk menyukaimu. Sekarang, bisakah kamu memberiku jawaban? Jika jawabanmu memuaskanku, aku akan segera pergi. Jika kamu menang, aku akan menyetujui permintaanmu, tetapi kamu harus memenuhi janjimu. Ye Chen Feng tahu bahwa dia benar-benar tidak punya pilihan. Begitu identitasnya terungkap, konsekuensinya akan sangat serius, dan itu akan mempengaruhi rencananya untuk naik ke alam King Yun. Tak berdaya, dia berkompromi. Aku tahu kau akan setuju. Setelah mengatakan itu, Sui Hanyan mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya dan mencium pipi Ye Chen Feng dengan ganas. Kemudian, dia meninggalkan tubuh Ye Chen Feng seperti burung merak yang bangga dan berbalik untuk pergi. Adegan tadi terlalu memalukan. Setelah Sui Hanyan pergi, Ye Chen Feng tidak ingin tinggal lebih lama lagi dan ingin pergi. Tiba-tiba, keempat penari itu mendekati Ye Chen Feng dengan musiknya. Mereka mengelilinginya dan memutar tubuh seksi mereka. Saat mereka menari, aroma yang menyegarkan keluar dan terus mengalir ke hidung Ye Chen Feng. Secara tidak sengaja menghirup banyak aroma, reaksi Ye Chen Feng tiba-tiba menunjukkan sedikit keraguan. Dia tiba-tiba menjadi waspada. Suara mendesing. Suara mendesing. Tidak baik. Suan Hongzeng tidak menyangka pantom asasin akan begitu berani. Ketika Skyhole menyatakan perang terhadap pantom asasins, mereka masih berani menyelinap ke kota Dewa Api dan membunuh Ye Chen Feng tepat di depan hidung mereka. Namun, waktu pembunuhan keempat penari itu terlalu bagus. Kecepatan serangan dari delapan mutiara penghancuran juga sangat cepat. Suan Hongzeng dan yang lainnya tidak dapat membantu Ye Chen Feng menyelesaikan krisis. Ledakan, 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 ledakan. Setelah ledakan keras, kekuatan ledakan yang seperti letusan gunung berapi langsung menelan Ye Chen Feng dan menghancurkan tubuhnya dengan gila-gilaan. Pertahanan lapis baja mendalam api mengkilap. Pada saat genting, Ye Chen Feng memanggil armor mendalam artefak Saint Saint Glaze Flame yang diberikan oleh Tyrannical Dragon kepadanya. Itu melindungi seluruh tubuhnya dan memblokir serangan dari empat mutiara penghancuran. Setelah memblokir serangan paling kuat, seluruh tubuh Ye Chen Feng meledak dengan niat dao yang kuat. Dia ingin merobek badai penghancuran dan melarikan diri. Pada saat ini, keempat pantom asasin yang telah mengungkapkan identitas mereka tiba-tiba menyerbu ke dalam badai penghancuran, tidak memberi Ye Chen Feng kesempatan untuk keluar. Pada saat berikutnya, mereka tiba-tiba menghancurkan diri sendiri dan menggunakan hidup mereka untuk melancarkan serangan bunuh diri terhadap Ye Chen Feng. Meskipun pertahanan Glaze Flame Profound Armor sangat mengerikan, itu masih tidak mampu menahan penghancuran diri dari keempat pantom asasin. Itu terus-menerus merusak tubuh Ye Chen Feng. Untungnya, pertahanan fisiknya cukup kuat untuk menahan serangan fatal tersebut dan hanya mengalami luka ringan. Pada saat ini, tangan Dao Inten turun dari langit dan langsung merobek badai penghancuran yang semakin intens. Itu dengan paksa mengisolasi ruang di sekitar tubuh Ye Chen Feng dan menariknya keluar dari badai penghancuran. Setelah itu, lonceng besar yang ditutupi dengan rune kuno muncul di kuil dewa api. Itu dengan paksa menekan badai pemusnahan nakal. Feng Chen, bagaimana kabarmu? Suan Hongzeng bertanya dengan prihatin saat dia melihat ke arah Ye Chen Feng yang mengenakan Glaze Flame Profound Armor dengan darah di sudut mulutnya. Balai Guru Suan, saya baik-baik saja. Setelah beristirahat selama beberapa hari, luka saya harus sembuh. Kata Ye Chen Feng perlahan dengan wajah pucat. Namun, lukanya jauh lebih ringan dari yang dia tunjukkan. Alasan kenapa dia memalsukan lukanya adalah karena adegan barusan terlalu memalukan dan membuatnya ingin pergi secepatnya. Selama periode aman, Anda dapat memulihkan diri di dunia dewa api untuk jangka waktu tertentu. Di sana, bahkan alam surgawi nirvana yang maha kuasa bisa melupakan tentang menyakitimu. Suan Hongzeng berjanji dengan nada meminta maaf. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Tetua Agung, kirim Feng Chen ke dunia dewa api. Saat dia berbicara, Suan Hongzeng membiarkan Tetua Agung Suan Zhongting membawa Ye Chen Feng ke dunia dewa api sementara dia tetap tinggal untuk membereskan kekacauan. Dengan sangat cepat, kuil dewa api yang ramai dengan kebisingan dan kegembiraan tadi menjadi dingin dan tidak ceria. Semua kekuatan utama pergi dengan perasaan yang berbeda. Ketika Raja Iblis begelombang pergi, dia berjanji kepada Istana Surgawi bahwa bangsa Dewa Oktahed akan membantu Istana Surgawi untuk membasmi pantom. Dia juga membiarkan Suan Hongzeng menyampaikan pesan kepada Ye Chen Feng bahwa Oktahed Divine Nation akan menyambutnya kapan saja. Pembunuhan terjadi lagi, tapi siapa pelaku sebenarnya di balik layar. Tidak ada yang tahu jika keempat pembunuh yang mencoba membunuh Ye Chen Feng kali ini adalah pantom asasin. 1205 Feng Chen, ini adalah pil vitalitas yang disempurnakan oleh Aola Langitku. Cepat konsumsi, itu akan bermanfaat untuk pemulihan Anda. Sesampainya di sebuah istana besar di alam Dewa Api, Suan Zhong Ting mengeluarkan pil vitalitas putih susu yang mengeluarkan aroma obat yang pekat dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Terima kasih, penatua hebat. Ye Chen Feng mengucapkan terima kasih dengan lembut dan menerima pil vitalitas. Feng Chen, pulihkan dengan baik. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menemukan saya kapan saja. Suan Zhong Ting meninggalkan mutiara komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubunginya dan hendak pergi. Tetua Agung, saya masih punya teman di halaman kuno Senior Dao Edik. Senior, bisakah kamu membawanya dan merawatnya dengan baik? Ye Chen Feng tidak menyangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi hari ini. Dia tidak berencana untuk kembali ke halaman kuno. Dia ingin orang-orang Aola Langit membawa gadis keluarga Zhou yang menyedihkan itu. Tidak masalah. Suan Zhong Ting setuju dengan senang hati dan segera memerintahkan orang untuk membawa gadis keluarga Zhou itu. Setelah Suan Zhong Ting pergi, Ye Chen Feng segera memasang pembatas kedap suara di ruangan sunyi yang dipenuhi energi spiritual surgawi. Dia menghonsumsi pil vitalitas dan memulihkan luka fisiknya. Kualitas vitality pil telah mencapai puncak grit dao pil. Kemampuan pemulihannya sangat kuat. Selain itu, energi kehidupan dari Life Spirit Pearl terus menyatu ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, Ye Chen Feng pulih dari luka fisiknya. Dia mengeluarkan slip giok dan menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk menanamkan teknik pemurnian suci delapan lengan di atasnya. Waktu berlalu hari demi hari, berbagai kekuatan besar yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi meninggalkan kota dewa api satu demi satu. Kota dewa api yang bising juga berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah kepergian mereka, nama Feng Chen mulai menyebar ke seluruh dunia tengah. Semakin banyak orang tahu bahwa seorang jenius yang menakjubkan telah muncul di kompetisi alkimia. Dia telah menyempurnakan pil suci dan artefak suci, menekan banyak Sein Masters dan menjadi juara ganda kompetisi. Beberapa orang mengagumi keterampilan alkimia Ye Chen Feng, sementara yang lain cemburu. Setelah gagal mengikat Ye Chen Feng, sembilan surga dewa bangsa dan kerajaan Kirin dengan sengaja menyebarkan berita keuntungan Ye Chen Feng dari kompetisi melalui berbagai saluran. Itu seperti batu besar yang menyebabkan kegemparan besar. Buah takdir bumi, kayu pengganti kematian, ametis Dragon Emperor Ginseng, Sol Accumulation Heavenly Wood, dan beberapa Sein Pellet semuanya adalah harta tak ternilai yang mendorong Ye Chen Feng ke tepi gelombang, menyebabkan banyak ahli nirvana rilem keluar dari pengasingan mereka dan mengatur sejumlah besar mata-mata di sekitar kota dewa api, menunggu Ye Chen Feng keluar sehingga mereka bisa membunuhnya dan merebut hartanya. Ye Chen Feng telah menjadi pusat perhatian di dunia tengah karena kompetisi alkimia. Aula Surgawi telah mengerahkan kekuatan yang menakutkan untuk menyerang helm cabang hantu, yang telah menjadi pusat perhatian lain di dunia tengah. Meskipun helm cabang hantu adalah salah satu dari dua organisasi pembunuh utama di dunia tengah yang menimbulkan ketakutan di hati orang-orang, fondasi Aula Surgawi terlalu dalam, dan kekuatan mereka untuk berkumpul tidak terbayangkan. Banyak monster tua nirvana rilem bersedia bekerja untuk mereka. Di bawah balas dendam gila Aula Surgawi, banyak helm cabang pantom dihancurkan, dan helm cabang pantom menderita kerugian besar. Sama seperti dunia tengah jatuh ke dalam kekacauan karena Ye Chen Feng, orang yang terlibat, Ye Chen Feng, telah menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dan memahami tablet langit dan bumi dao yang dia peroleh dari pecandu dao. Di bawah deduksi otak pemakan dewa, pemahaman Ye Chen Feng tentang tablet langit dan bumi dao tumbuh semakin dalam. Pola dao misterius terukir di otak pemakan dewa, meningkatkan niat dao langit dan bumi. Akhirnya, Ye Chen Feng memahami tablet dao langit dan bumi selama 18 hari tanpa istirahat. Otak pemakan dewa akhirnya menyimpulkan niat dao lengkap dari tablet dao langit dan bumi dan mengolah seratus pola dao, membentuk diagram dao langit dan bumi yang kuat. Fiu, saya akhirnya mengembangkan diagram dao langit dan bumi dengan sempurna. Ye Chen Feng menghela nafas panjang lega. Dia menyingkirkan tablet dao langit dan bumi, yang kekuatan daonya telah sangat melemah, ke dalam cermin alam semesta. Dia beristirahat sebentar dan tidak mengolah kemampuan mistik lainnya. Dia menghilangkan batasan kedap suara dan datang ke dunia luar. Merasakan bahwa Ye Chen Feng telah keluar dari pengasingan, Suan Hongzeng dan yang lainnya yang berkultivasi di dunia dewa api segera merasakannya dan muncul pada saat pertama. Feng Chen, apakah lukamu baik-baik saja? Suan Hongzeng bertanya dengan prihatin. Terima kasih atas perhatian Anda, Hallmaster Suan. Cedera saya sudah sembuh. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, gulungan biok ini berisi teknik pemurnian suci bersenjata delapan yang telah saya ukir dalam beberapa hari terakhir. Hallmaster Suan dapat memeriksanya. Tidak perlu memeriksa, kami mempercayai Anda. Suan Hongzeng menyimpan gulungan batu giok dan berkata, Feng Chen, dalam kondisimu saat ini, bisakah kamu membantu kami memperbaiki pil? Tidak masalah, kata Ye Chen Feng tanpa ragu. Bagus, kalau begitu ikut aku. Setelah dia selesai berbicara, Suan Hong membawa Ye Chen Feng ke bagian terdalam dari alam dewa api. Itu adalah lautan api yang terbakar dengan api hitam, dan di tengah lautan api, berdiri sebuah batu karang aneh yang tingginya beberapa meter. Seorang lelaki tua berambut putih duduk bersila di atas batu. Pria tua berambut putih ini sama dengan pria tua layu di luar istana harta karun. Tidak ada jejak kehidupan di tubuhnya, seolah-olah dia sudah meninggal. Namun, ketika Ye Chen Feng menatapnya dari jauh, dia merasa bahwa tubuh tuanya yang layu sepertinya mengandung kekuatan yang sangat besar seperti lautan luas. Dren elder, luka Feng Chen telah sembuh, saya membawanya ke sini. Suan Hongzeng membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua berambut putih seperti patung yang duduk di tengah lautan api hitam dan berkata dengan hormat. Dengung-dengung. Mendengar suara Suan Hongzeng, lelaki tua berambut putih seperti patung itu tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, lautan api yang mengamuk langsung meredah, apinya dipadamkan hingga kurang dari setengah meter. Pada saat berikutnya, lelaki tua berambut putih itu secara aneh menghilang dari batu terjal dan muncul di depan Ye Chen Feng dalam sekejap mata. Feng Chen, apakah Anda pernah ke benua Singluo? Pria tua berambut putih itu menatap tajam ke arah Ye Chen Feng dengan matanya yang keruh dan berkata dengan suara kuno. Ya, ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa kalimat pertama pria tua berambut putih itu akan melibatkan benua Singluo. Jangan gugup, jangan takut, saya tidak punya niat jahat, saya hanya ingin menegaskan satu hal. Pria tua berambut putih menangkap perubahan ekspresi Ye Chen Feng dan mengungkapkan senyum tipis di wajahnya yang keriput. Senior Luoshen, apakah kamu baik-baik saja? Senior, kamu. Murid Ye Chen Feng menyusut, gelombang besar melonjak di hatinya. Dia tidak menyangka lelaki tua berambut putih itu tidak hanya menyebut benua Singluo, tetapi juga Luoshen. Beberapa pikiran melintas di benaknya. Senior, Anda tahu Senior Luoshen. Menekan keterkejutan di hatinya, Ye Chen Feng bertemu dengan tatapan tajam pria tua berambut putih itu dan bertanya. Pria tua berambut putih itu sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit terkejut, Luoshen Senior bukan Tuanmu. Saya tahu Senior Luoshen, tapi dia bukan Tuan saya. Memikirkan identitas Luoshen dan warisan istana surgawi, Ye Chen Feng menghubungkan mereka bersama dan membuat beberapa tebakan. Benua douhun memang penuh dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Saya agak berpikiran sempit. Pria tua berambut putih itu menghela nafas dan berkata, Luoshen Senior, apakah kamu baik-baik saja? Senior Luoshen sangat baik. Jika Anda ingin menemukan Senior Luoshen, Anda dapat pergi ke benua Singluo. Ye Chen Feng memberitahu pria tua berambut putih tempat tinggal Luoshen. Terima kasih, saya pasti akan mengunjungi Senior Luoshen jika saya memiliki kesempatan. Pria tua berambut putih itu menunjukkan sedikit rasa terima kasih dan tidak bertanya tentang rahasia Ye Chen Feng lainnya. Feng Chen, saya pikir Hong Zheng telah memberitahu Anda alasan mengapa kami mengundang Anda ke sini. Pria tua berambut putih itu menarik ketajaman matanya dan menatap Ye Chen Feng dengan ramah. Tuan Istana Suan telah memberitahu saya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Itu bagus, kami membutuhkan keterampilan alkimia Anda untuk meningkatkan kualitas eliksir untuk menyempurnakan 10 pola eliksir suci. Tapi tidak peduli sukses atau gagal, Istana Surgawi akan berterima kasih. Jangan khawatir, karena saya telah berjanji kepada Tuan Istana Suan, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan 10 pola eliksir suci. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji. Bagus, kalau begitu mari kita pergi ke Gua Api Sembilan Lapisan dan bersiap untuk menyempurnakan ramuannya. Setelah berbicara, lelaki tua berambut putih itu memimpin Ye Chen Feng dan Suan Hong Zheng keluar dari alam Dewa Api dan masuk ke Gua Api Sembilan Lapisan, salah satu area terlarang di Istana Surgawi. 1206. Junior, kita bertemu lagi. Ketika dia tiba di Gua Api berlipat sembilan yang menyala-nyala, seorang lelaki tua dengan rambut merah menyala dan mengenakan jubah merah menyala muncul di depannya. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Senior. Melihat wajah asing pria tua berambut merah itu, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Apakah kamu masih ingat pil suci yang kamu peroleh di Seven Vault Inferno? Pil suci itu dipindahkan ke sini oleh ku dari Nine Vault Inferno sebagai hadiah. Kamu bahkan lebih luar biasa dan menerima hadiah itu. Penatua Huo, yang wajahnya memerah, berkata perlahan. Senior adalah roh senjata dari Nine Vault Inferno. Ye Chen Feng segera menebak identitas Penatua Huo. Itu juga mengkonfirmasi dugaannya bahwa pil suci itu sengaja dipindahkan ke sini oleh seseorang. Ya, saya adalah roh senjata dari Nine Vault Inferno. Anda bisa memanggil saya Tetua Huo. Penatua Huo mengangguk. Ayo pergi, aku akan membawamu ke Nine Vault Inferno. Pada saat itu, aku akan memobilisasi api di Nine Vault Inferno untuk membantumu memurnikan pil. Setelah berbicara, Tetua Huo mengarahkan jarinya ke udara. Sebuah lorong hitam muncul di Nine Vault Inferno, memanjang langsung ke ujung Inferno. Ketika Ye Chen Feng dan dua lainnya melewati lorong hitam dan memasuki neraka berlipat sembilan, yang terbakar dengan api hitam dan putih. Temperaturnya sangat tinggi sehingga bisa melelekan senjata dao tingkat rendah biasa. Wakil kepala istana Suan King Yun dan yang lainnya sudah menunggu mereka. Selain Suan King Yun dan lima tembakan besar istana langit lainnya, lelaki tua berambut layu yang tak terduga yang menjaga perbendaharaan juga muncul di neraka berlipat sembilan. Untuk menyempurnakan pil suci sepuluh pola, Saint Master Top Sky Palace semuanya dikirim. Jelas, pil santos sepuluh pola yang akan mereka sempurnakan sangat penting bagi istana langit. Setelah Ye Chen Feng memberi hormat kepada pria tua berambut layu dan yang lainnya, Suan Hong menyerahkan slip diok tersegel kepada Ye Chen Feng dan berkata, Feng Chen, di dalam slip diok ini adalah rising from the ashes dan yang sedang kita persiapkan racikan. Pertama kenali resep dan, lalu biasakan dirimu dengan tanaman obat. Oke. Ye Chen Feng mengambil slip diok dan melepaskan kekuatan jiwanya. Dia dengan cepat melihat-lihat resep pil untuk Ferry Rebirth Pil. Ferry Rebirth Elixir adalah ramuan suci tingkat rendah kelas atas. Efek terbesarnya adalah meremajakan seorang maha kuasa yang mendekati akhir umur mereka dan meningkatkan umur mereka lebih dari 10.000 tahun. Efek dari pil kelahiran kembali sangat ajaib, tetapi efek sampingnya juga luar biasa. Kecuali 10 pola Santo Pil yang paling sempurna disempurnakan, pil kelahiran kembali di bawah 10 pola akan mengandung racun pil yang kuat. Memindam kekuatan pil kelahiran kembali untuk meremajakan masa muda seseorang akan menyebabkan efek samping yang besar dan sangat memengaruhi kekuatan seseorang setelah kelahiran kembali. Beberapa dekade yang lalu, Sky Hall telah mencoba menyempurnakan pil bangkit dari Abu dan berhasil menyempurnakannya. Namun, mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakan pil bangkit dari Abu berpola 5. Akhirnya mereka tidak berani mengkonsumsinya. Sebaliknya, mereka menjualnya ke Master Nirvana Realm yang mendekati akhir masa hidupnya. Meskipun makhluk perkasa itu telah mendapatkan kembali masa mudanya setelah meminum pil kelahiran kembali api berpola 5 dan meningkatkan umurnya lebih dari 10.000 tahun, dia dipengaruhi oleh racun pil dari pil kelahiran kembali api. Setelah kelahirannya kembali, kekuatannya sangat berkurang dan dia jatuh ke Nirvana. Tubuhnya juga ditinggalkan dengan luka yang tidak bisa disembuhkan. Pada akhirnya, ketika Grand Clear Sky menggunakan Heaven Realm Gate untuk menyerang Nirvana, dia meninggal dalam hukuman surgawi apokaliptik. Hmm. Saat Ye Chen Feng melihat-lihat resep pil bangkit dari Abu, resep pil bangkit dari Abu tiba-tiba muncul di benak God Eater. Namun, resep pil ini tidak persis sama dengan resep pil Sky Hall. Itu memiliki empat bahan utama lagi. Hall Master Swan, Senior, dari mana Anda mendapatkan resep Rissing from the Ashespil ini? Apakah sudah lengkap? Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup rapat dan bertanya. Mengapa? Apakah menurut Anda ada masalah dengan resep pil ini? Swan Hong Zheng memandang Ye Chen Feng dengan heran dan bertanya dengan suara rendah. Jika saya ingat dengan benar, guru juga telah mewariskan formula pil untuk pil kelahiran kembali api kepada saya. Namun, formula pil yang diwariskan guru kepada saya memiliki empat bahan utama lebih banyak dibandingkan dengan formula pil ini. Otak God Eater mencakup segalanya dan memiliki banyak warisan yang tak terbayangkan. Membandingkan kedua resep pil tersebut, Ye Chen Feng percaya bahwa resep pil God Eater seharusnya sudah lengkap, sedangkan resep pil di Sky Hall tidak lengkap. Apa saja empat bahan utama tambahan itu? Swan Hong Zheng dan yang lainnya saling memandang dan dengan cepat bertanya. Esensi teratai darah, buah merah roh, dan ular jangan makan rumput. Tian Lingzi Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana menurutmu? Grand Elder Swan Feng Ruo yang berambut putih berkata perlahan sambil merenungkan empat bahan utama yang disebutkan Ye Chen Feng. Ada lebih dari seribu herbal roh langit dan bumi yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil bangkit dari Abu. Sangat sulit untuk membedakannya, Swan Hong Zheng berkata dengan ekspresi serius. Hall Master Swan, apakah Anda sudah menyempurnakan Rising From the Ashes pil sebelumnya? Ye Chen Feng memandang Swan Hong Zheng dan yang lainnya, yang memiliki ekspresi serius dan diam-diam mengirimkan pesan. Beberapa dekade yang lalu, kami menyempurnakan pil bangkit dari Abu sekali. Waktu itu, kami menyempurnakannya selama 49 hari. Hampir semua langkah dilakukan secara ekstrim. Setelah melewati pil Tribulation, kami menyempurnakan Rising From the Ashes pil. Namun, saat itu, kami hanya menyempurnakan pil lima rune bangkit dari Abu. Saat itu kami memang menduga bahwa resep Rising From the Ashes pil yang kami miliki belum lengkap. Swan Hong Zheng berkata dengan jujur. Hall Master Swan, tahukah Anda jika Sky Hall memiliki empat bahan utama yang baru saja saya sebutkan? Setelah mendengarkan penjelasan Swan Hong Zheng, Ye Chen Feng semakin yakin bahwa resep pil yang muncul di benak God Eater adalah resep lengkap untuk pil bangkit dari Abu. Feng Chen, Aula Langit memang memiliki empat ramuan roh langit dan bumi yang Anda sebutkan, tapi kami benar-benar tidak berani mengambil risiko. Swan Hong Zheng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ragu-ragu. Hall Master Swan, apakah Anda tahu jika ada perbedaan besar antara 10 rune meningkat dari 10 rune meningkat dari meningkat dari 10 rune meningkat dari 10 rune meningkat dari pil Abu? Ye Chen Feng berpikir sejenak dan bertanya. Sangat besar. Ada terlalu banyak ramuan roh langit dan bumi yang diperlukan untuk menyempurnakan pil bangkit dari Abu, menyebabkan pil tersebut mengandung sejumlah besar racun pil. Hanya 10 rune rising from the ashes pil yang sempurna tidak akan menghasilkan pil poison. Ini juga alasan mengapa kami bersikeras untuk menyempurnakan pil 10 rune yang bangkit dari Abu. Jika kita tidak dapat memperbaiki pil bangkit dari Abu ke kualitas yang sempurna, ada kemungkinan besar terjadi kecelakaan selama pil bangkit dari Abu, kata Swan Hong Zheng. Dalam hal ini, saya merasa bahwa risiko ini sepadan. Ye Chen Feng berkata, meskipun saya dapat meningkatkan kualitas pil, jika itu adalah resep pil yang tidak lengkap, maka saya tidak dapat melakukan apa-apa. Namun, saya percaya bahwa resep pil yang diwariskan oleh Tuan saya kepada saya bukanlah masalah. Aku hanya tidak tahu apakah kalian para senior bersedia mengambil risiko ini. Feng Chen, ini bukan masalah kecil. Bisakah Anda membiarkan kami mendiskusikan ini? Swan Hong Zheng tidak berani mengambil keputusan sendiri, jadi dia bersiap untuk mendiskusikannya dengan Swan Feng Ruo dan yang lainnya. Tidak perlu didiskusikan, saya setuju dengan Feng Chen. Risiko ini sepadan, Grand Elder Swan Feng Ruo perlahan berkata. Itu benar, sebenarnya, dengan bantuan Feng Chen, peluang kita untuk menyempurnakan pil 10 rune bangkit dari Abu hanya 10 persen. Daripada itu, mengapa kita tidak bertaruh? Jika Master Feng Chen memiliki resep pil lengkap, maka peluang kita untuk menyempurnakan pil 10 rune bangkit dari Abu akan sangat meningkat. Grand Elder Swan Feng Qi, yang menjaga tracer pavilion, mengangguk dan setuju. Karena kedua Grand Elder tidak keberatan, maka saya akan segera pergi dan mendapatkan empat herbal roh langit dan bumi yang disebutkan Feng Chen. Swan Hong Zheng juga orang yang menentukan. Dia dengan cepat meninggalkan gua api sembilan lapisan dan pergi ke balai pengobatan tersembunyi untuk mendapatkan ramuan roh. Ketika Swan Hong Zheng pergi, Swan Feng Ruo mengeluarkan seribu plus ramuan roh langit dan bumi yang diperlukan untuk menyempurnakan pil api yang meningkat dari Abu, memungkinkan Ye Chen Feng untuk membiasakan diri dengan sifat obat dari ramuan roh langit dan bumi ini. Setelah beberapa saat, Swan Hong Zheng kembali dengan blood lotus essence dan tiga herbal roh langit dan bumi lainnya. Dia menunggu Ye Chen Feng untuk benar-benar membiasakan diri dengan hasil obat dari seribu ditambah herbal roh langit dan bumi. Dan kali ini, akankah langkah berisiko Ye Chen Feng melanjutkan keajaiban? 1207. Pil kelahiran kembali adalah salah satu pil suci tingkat rendah terbaik. Butuh waktu lama untuk menyempurnakannya. Feng Chen, Anda harus bersiap untuk memperbaikinya untuk waktu yang lama. Swan Feng Ruo memandang Ye Chen Feng yang bahkan tidak seusianya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia memberinya sebotol kecil cairan pengembalian jiwa. Jangan khawatir, senior, saya pasti bisa bertahan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Dia menyimpan seteguk cairan pengembalian jiwa di mulutnya, kalau-kalau dia membutuhkannya. Penatua Huo, Anda dalam masalah. Setelah Ye Chen Feng membiasakan diri dengan khasiat obat, Swan Hongzeng tidak membuang waktu lagi. Dia menganggup pada Penatua Huo dan berkata dengan suara rendah. Tentu saja. Setelah dia selesai berbicara, tubuh Tetua Huo bersinar dengan cahaya merah yang menyelaukan. Dia memobilisasi api hitam dan putih di kuali api sembilan lipat, yang sebanding dengan api suci, untuk membakar dengan ganas. Kuali merah berkaki tiga dengan sembilan rune kuno muncul di lautan api, melepaskan kikuno dan kuat. Itu tergantung di atas kepala semua orang. Kuali merah berkaki tiga ini adalah bentuk asli dari kuali api berlipat sembilan. Itu juga merupakan sumber dari Nineveld Flame Cauldron. Sungguh kuali yang menakutkan. Tingkat kuali ini mungkin melampaui kuali penguasa suci Yao Yan. Merasakan kekuatan kuali suci berlipat sembilan, mata Ye Chen Feng bersinar. Dia kagum dengan fondasi Sky Hall. Mereka sebenarnya memiliki kuali yang diduga sebagai harta suci bermutu tinggi. Membuka. Setelah memanggil kuali suci berlipat sembilan, Tetua Huo segera membuka tutup kuali yang seberat gunung. Tiba-tiba, kekuatan api yang dahsyat menyembur keluar dari kuali suci sembilan lipat seperti letusan gunung berapi. Feng Chen, di antara ribuan ramuan spiritual, ramuan spiritual atribut logam adalah yang paling langka. Saya akan menyerahkannya kepada Anda untuk disempurnakan. Ramuan spiritual lainnya akan diserahkan kepada kita. Kami memiliki pembagian kerja yang jelas. Setelah memurnikan semua ramuan spiritual, kami akan memadatkan pilnya bersama-sama. Xuan Feng Ruo memandang Ye Chen Feng dan memberikan tugas. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan dengan cepat menghafal lebih dari 80 ramuan spiritual atribut logam. Dia bersiap untuk memperbaiki pil. Baiklah, semuanya bersiap sesuai dengan pembagian kerja. Setelah dupa waktu, kita akan mulai pemurnian. Xuan Feng Ruo menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi bermartabat. Xuan Feng Ruo dan Xuan Feng si telah hidup hampir 100 ribu tahun. Rentang hidup mereka hampir habis. Pil kelahiran kembali api disempurnakan dengan tepat untuk mereka berdua. Bisa dikatakan sukses atau gagalnya penyempurnaan pil kali ini berhubungan langsung dengan nasib mereka. Jika mereka dapat memperpanjang umur mereka selama 10 ribu tahun lagi, mereka dapat terus mengintimidasi tiga bangsa ilahi. Pada saat itu, Xuan Hong Zheng dan yang lainnya akan memiliki kesempatan untuk mencapai batas alam surgawi nirvana. Pada saat itu, mereka bisa tenang dan meninggal dunia. 30 menit berlalu dalam sekejap mata. Ketika waktunya habis, Ye Chen Feng dan yang lainnya, yang diam-diam mengatur pernapasan mereka, membuka mata mereka dan melihat kuali suci sembilan tingkat kuno yang melayang di udara. Mulailah memperbaiki pil. Xuan Feng Ruo menarik nafas dalam-dalam, dan nyala api kemasan terbang keluar dari tubuhnya, seperti naga api yang terbakar, dan memasuki kuali suci sembilan lapisan. Api emas gelap yang dipanggil Xuan Feng Ruo dikenal sebagai api suci nomor satu di dunia tengah, api suci kuno. Itu hampir mencapai tingkat api suci kuno. Ketika api suci kuno memasuki kuali suci sembilan lapisan, sembilan rune senjata suci di permukaan kuali suci menyala. Di bawah kendali penatua huo, api hitam dan putih di kuali sembilan tingkat secara gila-gilaan bergabung dengan sembilan rune senjata suci, meningkatkan kekuatan api suci kuno. Pergi. Nyala api di kuali suci sembilan lapis telah mencapai batasnya. Xuan Feng Ruo mengayunkan lengan bajunya, dan ratusan ramuan spiritual terbang keluar dari lengan bajunya dan masuk ke dalam kuali suci yang menyala-nyala. Saat ini, Ye Chen Feng dan yang lainnya, yang berpengalaman dalam alkimia, tidak perlu diingatkan. Mereka semua melepaskan kekuatan jiwa mereka yang kuat ke dalam kuali suci sembilan lapisan, mengendalikan api suci kuno di dalam kuali, dan memurnikan tumbuhan spiritual sesuai dengan distribusinya. Suhu api suci kuno terlalu tinggi. Dalam sekejap mata, ratusan tumbuhan spiritual layu dan meleleh. Pada saat ini, semua orang menggunakan teknik pengendalian api yang sangat baik untuk memadukan tetesan cairan spiritual murni menjadi satu, dan dengan bantuan api suci kuno, kotoran dibakar dan dimurnikan. Tiba-tiba, aroma obat yang kuat memenuhi udara, melayang di kuali sembilan lapis. Setelah sekitar satu hari, Ye Chen Feng dan yang lainnya berhasil memurnikan lebih dari seratus jenis ramuan roh surga dan bumi. Setelah itu, Suan Feng Ruo melemparkan seratus jenis ramuan roh surga dan bumi ke dalam kuali suci sembilan lapis untuk melanjutkan proses pemurnian. Saat jumlah ramuan spiritual di kuali sembilan lapis meningkat, wajah Suan Feng Ruo dan yang lainnya menjadi semakin husuk. Namun, saat ini, mereka tidak berani diganggu. Mereka berkonsentrasi memurnikan tumbuhan spiritual satu per satu, tidak berani membuat kesalahan sedikitpun. Kira-kira sembilan hari kemudian, ribuan batang herbal spiritual langit dan bumi semuanya berhasil dimurnikan. Di bawah kendali Ye Chen Feng dan yang lainnya, mereka bergabung bersama. Setelah pemurnian sempurna, Suan Feng Ruo dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka dengan cepat mengkonsumsi cairan pengembalian jiwa di mulut mereka untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka. Kemudian, mereka memulai proses yang paling penting dan juga paling sulit untuk memadatkan eliksir. Menurut lima elemen, terang dan gelap, mereka mulai memadukan esensi cair. Cairan spiritual kayu, cairan spiritual api, cairan spiritual bumi, cairan spiritual logam, cairan spiritual air, cairan spiritual cahaya, dan cairan spiritual gelap semuanya menyatu bersama. Di bawah perintah pikiran Suan Feng Ruo, bola esensi cairan spiritual menyatu bersama, dan aroma obat menjadi lebih kuat. Setelah sehari, semua esensi cair dipadatkan menjadi bentuk embryo eliksir seukuran kepalan tangan. Mulai memadatkan tanda eliksir. Setelah esensi cair menyatu dengan sempurna, Suan Feng Ruo diam-diam menghela nafas lega. Bersama dengan yang lain, mereka mulai memadatkan tanda-tanda eliksir misterius, menggabungkannya menjadi bentuk embryo eliksir melalui kuali suci sembilan lapisan. Kekuatan hidup, sekering. Ketika Ye Chen Feng memadatkan tanda eliksir, dia mengendalikan life spiritual pearl untuk terus-menerus menjatuhkan sejumlah besar kekuatan hidup ke dalam bentuk embryo eliksir, merangsang sifat obat eliksir dan meningkatkan kualitas eliksir. Sementara yang lain memadatkan tanda eliksir, Elder Huo juga memobilisasi api hitam dan putih di kuali api sembilan lapisan untuk meningkatkan kekuatan api suci kuno dan meningkatkan kecepatan kondensasi eliksir. Meskipun jiwa Ye Chen Feng kuat, setelah periode pemurnian intensitas tinggi yang lama, dia masih merasa sedikit tidak berdaya. Untungnya, dia memiliki cukup cairan pengembalian jiwa. Dengan bantuan cairan pengembalian jiwa, kekuatan jiwa Ye Chen Feng terus pulih. Dia mengertakan gigi dan bertahan. Retakan Ketika empat puluh hari telah berlalu, sebuah retakan tiba-tiba muncul pada Firi Rebirth Eliksir yang terus-menerus dipadatkan dan menyatu dengan sejumlah besar kekuatan hidup. Saat retakan menjadi lebih besar dan lebih besar, semakin banyak tanda ramuan suci yang menyatu. Firi Rebirth Eliksir terbagi menjadi dua bagian, berubah menjadi dua Firi Rebirth Eliksir. Perubahan ini membuat Xuan Feng Ruo dan yang lainnya sangat gembira. Mereka tahu bahwa alasan mengapa Firi Rebirth Eliksir terbelah begitu cepat adalah karena Ye Chen Feng memadatkan tanda eliksir yang mengandung kekuatan hidup. Ketika Firi Rebirth Eliksir terbelah menjadi dua, itu sangat meningkatkan kesulitan untuk menyempurnakan eliksir. Ye Chen Feng dan yang lainnya hanya bisa melakukan banyak tugas, memadatkan tanda obat mujarab misterius menjadi dua obat kelahiran kembali api pada saat yang bersamaan. Saat Ye Chen Feng dan yang lainnya berusaha keras untuk menyempurnakannya, dua Firi Rebirth Eliksir yang perlahan terbentuk mulai memiliki tanda eliksir. Dengan munculnya tanda eliksir, kualitas Firi Rebirth Eliksir meningkat, dan tingkat kesulitan pemurniannya juga meningkat. Akhirnya, ketika Ye Chen Feng dan yang lainnya mencapai hari kelima puluh pemurnian, kedua Firi Rebirth Eliksir memiliki tanda eliksir kelima. Awan gelap tak berujung menyerbu dari segala arah, menutupi sinar matahari yang cerah dan indah. Di atas kuali api sembilan lapisan, awan kesusahan tebal berkumpul. Petir yang tak terhitung jumlahnya melintas di awan kesusahan, seolah-olah akhir dunia telah tiba. 1208 Tetua Huo, segel gua api berlipat sembilan dan isolasi aura pil kelahiran kembali api. Meskipun kualitas pil akan lebih baik dengan bantuan kesengsaraan pil, risiko memurnikan pil selama masa kesengsaraan pil terlalu tinggi. Sangat mudah untuk membuat beberapa kesalahan kecil. Menyempurnakan pil seperti Flame Rebirth Pil, kesalahan kecil apapun dapat menyebabkan kegagalan. Oleh karena itu, Xuan Feng Ruo meminta Tetua Huo untuk sepenuhnya menyegel gua api berlipat sembilan dan mengisolasi ruang tersebut. Dia ingin mengulur waktu sebanyak mungkin untuk terus meningkatkan kualitas pil kelahiran kembali api. Mutiara kehidupan spiritual mempercepat kekuatan kehidupan. Waktu sangat penting. Ye Chen Feng berusaha keras untuk mengendalikan mutiara spiritual kehidupan untuk dengan gila-gilaan menjatuhkan kekuatan kehidupan ke dalam pola pil dan ke dalam kuali suci sembilan kali lipat. Di bawah penyempurnaan yang dipercepat semua orang, pola pil ke-6 muncul di dua pil kelahiran kembali api. Benar saja, resep Tuan Feng Chen sudah lengkap. Ketika pola pil ke-6 muncul, Xuan Feng Ruo dan yang lainnya tahu bahwa mereka telah membuat taruhan yang tepat. Hati mereka dipenuhi rasa terima kasih kepada Ye Chen Feng dan sangat senang mereka telah meminta bantuannya. Tanpa resep lengkap, Xuan Feng Ruo dan yang lainnya tahu bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, tidak mungkin untuk menyempurnakan pil kelahiran kembali api menjadi pola pil ke-6. Pena Tua Huo, berapa lama gua api sembilan lipat dapat menutup ruang untuk mencegah kesengsaraan pil membentuk pola pil ke-6. Xuan Feng Ruo segera bertanya pada Tetua Huo. Semakin tinggi kualitas pil kelahiran kembali api, semakin sulit untuk menyegelnya. Saya memperkirakan bahwa saya hanya dapat menundanya selama sekitar 5 hari. Tetua Huo berkata dengan sungguh-sungguh. 5 hari sudah cukup untuk menyempurnakan flame ribert pil menjadi pola pil ke-8 atau bahkan ke-9. Xuan Feng Ruo berpikir sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri. Semua orang mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan pola pil dan meningkatkan kualitas kedua pil kelahiran kembali api sebelum kesengsaraan pil turun. Xuan Feng Ruo menelan seteguk kecil cairan pengembalian jiwa untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang dikonsumsi. Dia mengingatkan semua orang untuk menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan mencoba yang terbaik untuk mempercepat penyempurnaan pola pil. Meskipun aura dari dua pil kelahiran kembali api disolasi secara paksa oleh Penatua Huo menggunakan kekuatan gua api sembilan kali lipat, awan kesengsaraan di atas gua api sembilan kali lipat semakin tebal dan tebal. Kekuatan kesengsaraan pil semakin kuat dan kuat. Awan kesusahan melonjak seperti air pasang dan berkumpul dengan cepat. Kekuatan mengerikan membuat seluruh kota Dewa Api berada di bawah tekanan besar. Hanya apa yang terjadi? Siapa yang begitu berani menjalani kesengsaraan di kota Dewa Api? Banyak penduduk kota Dewa Api yang tidak tahu apa yang sedang terjadi memandangi awan kesengsaraan yang bergulir di langit yang tebalnya beberapa ratus kaki. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Seharusnya bukan seseorang yang mengalami kesengsaraan, tetapi seseorang yang memurnikan pil di gua api sembilan kali lipat. Mungkinkah Hallmasters dan yang lainnya sedang meramu pil di gua api sembilan lapis? Jenis pil apa yang dibuat oleh Hallmasters dan yang lainnya kali ini? Untuk berpikir bahwa itu akan menarik kesengsaraan pil yang menakutkan. Melihat awan kesusahan yang semakin intens di langit, penduduk kota Dewa Api menjadi bersemangat. Hampir semua orang muncul di jalanan, ingin menyaksikan pemandangan mengejutkan dari pil tribulation yang turun. Dua hari untuk memadatkan tanda pil ketujuh, dan lima hari untuk memadatkan tanda pil kedelapan. Namun, dua tanda pil yang tersisa mungkin harus dipadatkan di bawah pil tribulation of destruction. Merasa bahwa pembatasan gua Inferno sembilan lapis bergetar semakin keras, Swan Feng Ruo dan yang lainnya menduga bahwa pil tribulation yang ditarik oleh dua pil kelahiran kembali bukanlah hal biasa. Wajah mereka menjadi semakin bermartabat. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada pertempuran terakhir. Tanda pil kedelapan. Pada hari kelima, Ye Chen Feng dan yang lainnya berhasil memadatkan tanda pil kedelapan. Namun, saat ini, pembatasan gua Inferno sembilan lapis tidak dapat lagi menahan tekanan yang meningkat dari pil tribulation dan dipenuhi dengan retakan yang saling silang. Segel pembatas gua neraka berlapis sembilan akan segera dibuka. Persiapkan diri Anda untuk menahan baptisan pil tribulation pertama. Karena kesengsaraan pil di luar telah terakumulasi untuk waktu yang lama, kekuatan kesengsaraan pil pertama mungkin sangat kuat. Namun, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda melemahkan kekuatan pil tribulation. Namun, Anda juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pil tribulation. Suara berat Elder Huo terdengar di telinga semua orang. Baiklah, Penatua Huo, buka larangan gua neraka sembilan lapis. Swan Feng Ruo dan yang lainnya sudah siap. Mereka memadatkan diagram dao yang kuat dan memanggil harta suci mereka, bersiap untuk secara paksa membubarkan serangan pil tribulation pertama. Gemuruh. Pembatasan menghilang, dan ledakan keras seperti lonceng besar meledak di langit, bergema melintasi cakrawala. Banyak penduduk kota Dewa Api yang tidak cukup kuat mendengar suara menakutkan ini dan sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetar dan mereka duduk di tanah. Setelah terakumulasi selama beberapa hari, kekuatan pil tribulation telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Itu seperti naga yang marah yang menerobos awan kesusahan setebal beberapa ratus kaki. Itu membawa kekuatan yang bisa menghancurkan dunia dan membombardir kuali suci sembilan lapis. Ia ingin menghancurkan delapan tanda pil di kaudron suci, yang seharusnya tidak lahir di dunia ini. Serangan Api Gua Inferno Sembilan Lapis. Lima elemen saling mendukung, dan logam yang menahan api. Ketika pil tribulation, yang cukup kuat untuk membunuh seorang kultifator Nirvana Heavenly Realm, turun, tetua huo segera mengendalikan kekuatan Gua Inferno Sembilan Lapis untuk menghadapinya. Api tak berujung berkumpul bersama dan berubah menjadi pilar api yang membubung ke langit, menyegel ruang Gua Inferno dan menetralkan kekuatan pil tribulation. Namun, kekuatan kesengsaraan pil, yang telah terakumulasi selama beberapa hari, melebihi imajinasi penatu ah huo. Kesengsaraan pil seperti naga yang mengamuk menghancurkan pilar api yang membubung ke langit, merobek Gua Inferno Sembilan Lapis, dan membombardir kuali suci Sembilan Lapis dengan sisa kekuatannya. Tidak baik. Suan Feng Ruo dan yang lainnya tidak menyangka bahwa pil tribulation yang ditarik oleh Flame Rebirth Pil akan sangat menakutkan. Itu dengan mudah merobek penghalang Gua Inferno Sembilan Lapis. Mereka semua memanggil harta suci yang kuat untuk menyegel ruang dan secara paksa melemahkan kekuatan pil tribulation. Meskipun harta karun suci yang dipanggil oleh Suan Feng Ruo dan yang lainnya memiliki level yang sangat tinggi dan mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, pada saat ini, mereka hanya dapat mengerahkan sekitar 10 persen dari serangan harta karun suci masing-masing. Dalam sekejap mata, harta suci yang dipanggil oleh Suan Feng Ruo dan yang lainnya diledakkan oleh pil tribulation yang mengerikan. Pil tribulation, yang masih memiliki 40 persen kekuatannya, membombardir kuali suci Sembilan Lapis, ingin menghancurkan pil kelahiran kembali api delapan tanda yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Kekuatan dunia, sungguh kekuatan dunia yang menakutkan. Saat pil tribulation turun, persepsi tajam Ye Chen Feng merasakan kekuatan dunia dalam pil tribulation. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memanggil boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan dan muncul di kuali suci Sembilan Lapis, menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan kekuatan dunia. Gemuruh. 40 persen sisanya dari pil tribulation membombardir tubuh SWAT PUPET, dengan cepat menghabiskan energi SWAT PUPET. Kesengsaraan pil yang menakutkan diblokir oleh boneka pedang, dan kekuatan serangan yang terkandung di dalamnya anjok. Hanya 20 persen dari kekuatannya yang melewati kuali suci Sembilan Lapis dan memasuki kuali. Menyempurnakan pil tribulation. Suan Feng Ruo dan yang lainnya memandang Ye Chen Feng dengan heran, tetapi pada saat ini, mereka tidak dapat diganggu. Mereka terus memadatkan pola eliksir suci, menyempurnakan pil tribulation, dan meningkatkan kualitas kedua flame ribar pills. Kesengsaraan pil pertama dibubarkan oleh upaya bersama semua orang, dan awan kesusahan yang berjatuhan dengan keras terus turun satu demi satu. Namun, pil tribulation pertama melepaskan akumulasi kekuatan dunia dalam jumlah besar, menyebabkan kekuatan pil tribulation berikutnya berkurang. Semua orang bekerja sama dan mengendalikan kekuatan pil tribulation dengan sangat baik, meminjam sekitar 10 persen dari kekuatan pil tribulation untuk terus meningkatkan kedua flame ribar pills. Akhirnya, di bawah tekanan besar dan di bawah serangan gila dari pil tribulation, setiap orang menghabiskan setengah hari atau lebih untuk akhirnya menyempurnakan dua flame ribar pills menjadi kualitas sembilan pola. Hanya ada satu lagi untuk mencapai pil sepuluh pola yang sempurna. Namun, saat kedua flame ribar pills mencapai kualitas sembilan pola, kekuatan pil tribulation juga meningkat, terutama kekuatan dunia yang terus meningkat, yang membawa ancaman fatal bagi semua orang. Pada saat ini, SWAT Puppet yang terus-menerus menahan serangan pil tribulation hanya memiliki sedikit kekuatan tersisa, dan situasinya menjadi berbahaya lagi. 1209. Tetua Agung, kekuatan kesengsaraan pil meningkat terlalu cepat. Dengan kekuatan kita, sudah sangat sulit untuk mengontrol kekuatan kesengsaraan pil secara efektif. Jika keadaan ini terus berlanjut, kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan. Mengapa kita tidak membentuk pil dengan paksa? Wajah tua Swan Hongzeng mengungkapkan sentuhan pucat. Menahan tekanan besar, dia bertanya pada Swan Feng Ruo dan Swan Feng Qi. Bentuk pil dengan paksa. Pada saat ini, Swan Feng Ruo dan Swan Feng Qi telah melihat harapan untuk memadatkan pil kelahiran kembali sepuluh rune. Namun, mereka memang tidak mampu mengendalikan kekuatan kesengsaraan pil. Jika mereka terus menyempurnakan pil dengan paksa, dua pil kelahiran kembali sembilan rune mungkin benar-benar dihancurkan oleh kesengsaraan pil. Istana Tuan Swan, jika Anda mempercayai saya, serahkan kedua pil kelahiran kembali api ini kepada saya sendiri. Anda akan melakukan yang terbaik untuk melawan kesengsaraan pil. Cobalah yang terbaik untuk membatasi kekuatan kesengsaraan pil menjadi 20%. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba berbicara. Tidak, itu terlalu berisiko. Swan Hongzeng dan yang lainnya menggelengkan kepala dan menolak. Saat ini, mereka tidak berani mengambil risiko. Jangan sampai gagal di saat-saat terakhir. Para senior, kita hanya selangkah lagi untuk memadatkan pil kelahiran kembali 10 rune. Bukankah terlalu menyesal untuk menyerah seperti ini? Kata Ye Chen Feng. Feng Chen, kami ingin menyingkat 10 rune lebih dari Anda, tetapi konsekuensi dari kegagalan adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh aula langit kami. Swan Hongzeng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan nada berat. Senior, jika Anda dapat mengontrol kekuatan kesengsaraan pil dengan baik, junior ini memiliki keyakinan 90% bahwa ia dapat memperbaiki pil kelahiran kembali 10 rune sendirian. Ye Chen Feng tahu pentingnya pil kelahiran kembali api ke aula surgawi. Lebih jauh lagi, dia ingin melakukan bantuan besar di aula surgawi. Benar-benar. Swan Feng Ruo, Swan Feng Qidan yang lainnya memandang Ye Chen Feng dengan tak percaya. En, percayalah pada junior ini. Saat ini, saya tidak akan bercanda tentang masalah sebesar itu. Saya benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk memperbaiki pil kelahiran kembali 10 rune. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, maka kami akan menyerahkan semua harapan kami kepada Anda. Kami harap Anda dapat menciptakan keajaiban lainnya. Meskipun taruhan ini tampaknya tidak memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dan bahkan sedikit konyol, Ye Chen Feng mampu menciptakan keajaiban dalam kompetisi alkimia, yang cukup membuktikan kehebatannya. Selain sumpahnya yang sungguh-sungguh, Swan Feng Ruo dan yang lainnya akhirnya memutuskan untuk bertaruh untuk terakhir kalinya. Setelah membuat keputusan, Swan Zhong Ting dan yang lainnya mengertakkan gigi dan berhenti memadatkan eliksir veins satu demi satu. Namun, Swan Feng Ruo dan yang lainnya masih sedikit khawatir dan masih memadatkan eliksir veins. Mereka ingin melihat teknik pemurnian seperti apa yang akan digunakan Ye Chen Feng untuk memadatkan dua ramuan kelahiran kembali 9 rune pada saat yang bersamaan. Suara mendesing. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menelan semua cairan pengembalian jiwa di mulutnya. Tangannya seperti air yang mengalir saat dia terus membentuk sein pil rune misterius yang dengan cepat menyatu ke dalam kuali suci sembilan lapis. Di bawah kendali tanda eliksir suci Ye Chen Feng, api suci kuno yang mengamuk berputar dan membentuk dua pusaran api. Mereka langsung menelan dua pil kelahiran kembali api yang memiliki sembilan tanda eliksir dan menjalani pembaptisan pil tribulation. Teknik alkimia macam apa ini? Menyaksikan perubahan api di kuali suci, hati Suan Feng Ruo dan yang lainnya kacau balau. Mereka bahkan belum pernah mendengar teknik alkimia yang begitu misterius, apalagi melihatnya. Dengarkan pesanan saya, semuanya berhenti memadatkan eliksir veins dan tahan kesengsaraan pil dengan seluruh kekuatan Anda. Cobalah yang terbaik untuk mengontrol kekuatan kesengsaraan pil hingga 20 persen. Suan Feng Ruo menatap serius ke arah Ye Chen Feng, yang memberinya kejutan besar. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan memesan. Ketika sein pil rune yang dibentuk oleh Suan Feng Ruo dan yang lainnya menghilang, Ye Chen Feng segera merasakan tekanan. Dua pil kelahiran kembali yang terus-menerus mengalami kesengsaraan pil menunjukkan tanda-tanda kegelisahan, samar-samar menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Engah-engah. Pada saat ini, Ye Chen Feng terus-menerus memuntahkan dua suap esensi darah dan menyatukannya ke dalam kuali suci sembilan lapis. Dia meminjam kekuatan darah untuk secara paksa menekan dua pil kelahiran kembali. Pada saat ini, Suan Feng Ruo dan yang lainnya, terlepas dari konsumsi jiwa mereka, melepaskan kekuatan harta suci mereka secara ekstrim, benar-benar menyegel ruang gua api sembilan lapis. Melalui lapisan pengelupasan, mereka mengendalikan kekuatan kesengsaraan pil seperti naga yang mengamuk hingga dua puluh persen. Tetua Huo, tingkatkan kekuatan api di kuali suci sembilan lapis. Ye Chen Feng, yang terus-menerus memadatkan rune pil Seinwerpul, melakukan banyak tugas. Dia berteriak pada roh senjata dari gua api sembilan lapis, Tetua Huo. Baik, serahkan pada saya. Pena Tuah Huo menganggup dan segera mengendalikan api hitam dan putih untuk melebur ke dalam kuali suci sembilan lapis, terus meningkatkan kekuatan api suci kuno. Setelah sekitar satu batang dupa, kedua pil kelahiran kembali menjadi gelisah lagi, menyebabkan Ye Chen Feng menanggung tekanan besar. Pena Tuah Huo, cepat buka tutup kuali suci. Ye Chen Feng mengatupkan giginya dan terus berteriak pada nyala api. Apa? Mendengar teriakan Ye Chen Feng, Pena Tuah Huo terkejut dan dengan cepat menatap Suan Feng Ruo dan yang lainnya. Pena Tuah Huo, dengarkan teman kecil Feng Chen dan buka tutup kuali suci. Meskipun Suan Feng Ruo tidak mengerti mengapa Ye Chen Feng akan membuka tutup kuali suci sebelum pil terbentuk, pada saat ini, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Teriak Suan Feng Ruo. Bagus. Pena Tuah Huo menarik nafas dalam-dalam dan membuka tutup kuali suci yang mendidih. Sejumlah besar api muncul dari kuali suci sembilan lapis. Pada saat ini, dua pil kelahiran kembali yang gelisah akan dimuntahkan dari kuali suci sembilan lapis bersama dengan api suci kuno. Begitu dua pil kelahiran kembali yang belum berbentuk meninggalkan kuali suci sembilan lapis dan bersentuhan dengan udara luar, tidak diragukan lagi pil itu akan meledak. Tepat ketika hati Suan Feng Ruo dan yang lainnya hampir melompat ke tenggorokan mereka, Chaos Divine Wood terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan langsung memasuki kuali suci sembilan lapis yang terbakar, menekan dua pil kelahiran kembali yang gelisah. Tutup penutupnya. Ye Chen Feng segera berteriak ketika Chaos Divine Wood berhasil memasuki kuali suci sembilan lapis. Gemuruh. Dengan pemikiran dari tetua Huo, tutup kuali suci yang berat ditutup kembali. Kemudian, ia terus mengendalikan api hitam dan putih untuk bergabung ke dalam kuali suci sembilan lapis. Membantu Ye Chen Feng mengurangi tekanan untuk memurnikan pil. Dengan penindasan Chaos Divine Wood, kedua pil kelahiran kembali jauh lebih tenang. Tekanan Ye Chen Feng juga berkurang banyak. Dia terus memadatkan pola ramuan suci yang menyatu dengan kekuatan hidup untuk menyempurnakan dua pil kelahiran kembali. Konsumsi pemurnian dua pil kelahiran kembali terlalu besar. Kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat dengan cepat habis. Segera, dia menghabiskan seluruh botol cairan pemulihan jiwa. Pada saat ini, Swan Feng Ruo dan yang lainnya mengarahkan sejumlah besar cairan pemulihan jiwa ke dalam mulutnya tepat waktu untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras dengan cepat. Perlahan, tiga hari lagi berlalu. Setelah upaya berkelanjutan Ye Chen Feng, dia berhasil memadatkan sembilan pola ramuan suci setengah langkah. Dia hanya membutuhkan paru terakhir untuk memadatkan pil kelahiran kembali sepuluh pola lengkap. Ayo, kamu harus berhasil. Swan Feng Ruo dan yang lainnya melihat tubuh gemetar Ye Chen Feng. Hati mereka ada di tenggorokan mereka, terutama ketika mereka melihat wajahnya semakin pucat tanpa bekas darah. Bahkan dengan hati tenang Swan Feng Ruo dan yang lainnya, mereka menjadi sangat gugup. Sejumlah besar keringat muncul di dahi mereka. Gemuruh. Pada saat ini, awan kesusahan yang tingginya ratusan kaki bergema dengan suara guntur yang merusak. Awan kesusahan besar yang menyelimuti seluruh kota Dewa Api dengan cepat berputar. Kesengsaraan pil terakhir menembus pusat-pusaran. Itu seperti kekuatan penghancur yang menghancurkan area kosong yang luas dan langsung menembus gua api sembilan lapis. 1210. KKK Di bawah serangan destruktif dari kesengsaraan pil terakhir, gua api sembilan kali lipat yang disegel secara paksa oleh Tetua Huo terkoyak lagi. Kekuatan sisa kesengsaraan pil yang mengerikan membombardir harta suci yang kuat yang digunakan Swan Feng Ruo dan yang lainnya untuk menyegel ruang, memicu gelombang tak terbatas di gua api berlipat sembilan. Karena kekuatan kesengsaraan pil terakhir terlalu menakutkan, itu jauh di luar imajinasi Swan Feng Ruo dan yang lainnya. Hanya dalam sekejap, lebih dari 30 persen kesengsaraan pil merobek garis pertahanan harta karun suci dan membombardir kuali suci berlipat sembilan, ingin menghancurkan dua pil kelahiran kembali pada saat terakhir. Tidak baik. Ekspresi Swan Feng Ruo berubah drastis saat dia melepaskan Dao Will yang kuat untuk menyerang. Tapi kecepatan serangan kesengsaraan pil terakhir terlalu cepat, dan Dao Will yang mereka lepaskan tidak dapat menghentikannya. Mereka hanya bisa menyaksikan kesengsaraan pil 30 persen yang mengerikan membombardir kuali suci berlipat sembilan. Engah-engah-engah. Tetapi ketika kesengsaraan pil yang mengerikan memasuki kuali suci berlipat sembilan, Ye Chen Feng terus memuntahkan setegup darah, yang bergabung ke dalam pola eliksir suci yang berkelok-kelok dan dipadatkan menjadi dua pil kelahiran kembali. Boom-boom-boom. Serangkaian ledakan keras terdengar di Nineveld Secret Cauldron, dan kuali itu bergetar hebat. Dan hati Swan Feng Ruo dan yang lainnya juga jatuh ke dasar saat ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang yang paling mereka khawatirkan, Ye Chen Feng, tidak mengecewakan mereka. Sebaliknya, merekalah yang gagal mengendalikan kekuatan kesengsaraan pil, dan gagal di saat-saat terakhir. Sama seperti guntur di Nineveld Secret Cauldron semakin keras dan keras, dan dua pil kelahiran kembali terus-menerus diserang, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk dengan panik melahap kesengsaraan pil, mencoba untuk mengurangi kekuatan kesengsaraan pil sebanyak mungkin. Mungkin. Akhirnya, dibawah melahap Chaos Divine Wood secara gila-gilaan, kedua pil kelahiran kembali tidak dihancurkan oleh kesengsaraan pil, dan Ye Chen Feng melewati kesengsaraan terakhir. Tidak ada ledakan, dan kedua pil kelahiran kembali sebenarnya baik-baik saja di bawah serangan kesengsaraan pil yang begitu mengerikan. Swan Feng Ruo dan yang lainnya sudah putus asa dan menyalahkan diri sendiri. Tetapi ketika guntur di kuali suci berlipat sembilan menghilang, mereka terkejut menemukan bahwa kedua pil kelahiran kembali masih ada, dan hanya ada sedikit yang tersisa untuk memadatkan sepuluh pola eliksir suci. Namun, di bawah serangan destruktif dari pil tribulation terakhir, kedua viri ribet pils masih mengalami beberapa kerusakan, dan retakan mulai muncul pada mereka. Spiritual Bed of Life, Perbaiki Ye Chen Feng mengabaikan konsumsi jiwanya dan terus menyempurnakan sejumlah besar vitalitas ke dalam pola sein pil, memperbaiki retakan pada dua rising fire ribet pils. Setelah sekitar satu hari, kesadaran Ye Chen Feng mulai kabur. Ketika dia berada di batasnya, dia akhirnya memadatkan pola pil suci ke sepuluh dan menggunakan Spirit Bed of Life untuk sepenuhnya memperbaiki retakan di permukaan dua pil kelahiran kembali api. Engah, engah! Ye Chen Feng, yang berada di ambang batas kemampuannya, terus batuk darah dan menggabungkannya dengan kuali suci sembilan lapis. Dia melakukan seni congealing pil esensi darah dan berhasil menyempurnakan dua pil kelahiran kembali sepuluh tanda. Bang! Begitu pil itu terbentuk, Ye Chen Feng, yang kekuatan jiwanya hampir mengering, santai. Penglihatannya menjadi hitam dan dia pingsan. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Apakah itu sehari, sebulan, atau bahkan lebih lama. Sinar cahaya menyinari kelopak mata Ye Chen Feng yang tertutup rapat, membangunkan Ye Chen Feng dari komanya. Tuan muda Feng, bangun! Ketika Ye Chen Feng membuka matanya, sebuah suara terkejut memasuki telinganya. Segera setelah itu, seorang wanita mengenakan gaun hijau giyok muncul di depannya. Dia memiliki rambut hitam panjang yang dengan santai menutupi bahunya. Kulitnya sehalus susu, fitur wajahnya sangat indah, dan dia memiliki sepasang mata besar yang cerdas dengan dua lesung pipi yang manis di pipinya. Merindukan! Melihat wajah asing dari gadis berbaju hijau itu, Ye Chen Feng menggosok pelipisnya dan perlahan duduk. Saya Xuan Xiao Xuan, dan kakek saya adalah Xuan Hong Zheng. Gadis berbaju hijau itu mengedipkan mata besarnya yang indah dan menatap Ye Chen Feng dengan kagum. Jadi ini Nona Xuan, Ye Chen Feng berkata dengan sopan. Saya tidak pantas disebut Nona Xuan. Kakak Feng, Anda adalah dermawan istana langit saya. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Xiao Xuan. Xuan Xiao Xuan berkata dengan manis. Nah, Xiao Xuan, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Ye Chen Feng bertanya sambil tersenyum. Kakak Feng, jiwamu sangat ditarik keluar, dan kamu tidak sadarkan diri selama empat hari empat malam. Kata Xuan Xiao Xuan. Empat hari empat malam, selama itu. Ye Chen Feng tidak menyangka dia akan pingsan begitu lama. Namun, dia juga mendapat manfaat dari menarik jiwanya untuk memurnikan pil. Setelah jiwanya pulih, itu membaik lagi. Kakak Feng, kamu istirahat dulu. Saya akan pergi memberitahu kakek saya dan yang lainnya. Setelah mengatakan itu, Xuan Xiao Xuan yang ceria dan imut lari seperti embusan angin. Setelah beberapa saat, Xuan Feng Ruo, Xuan Feng Qi, Xuan Hong Zheng dan yang lainnya datang ke kamar Ye Chen Feng. Feng Chen, kami berhutang banyak padamu kali ini. Tanpa bantuanmu, kami tidak akan bisa menyempurnakan dua pil kelahiran kembali 10 Rune. Anda telah melakukan kebaikan besar untuk istana langit kami. Xuan Feng Ruo dan yang lainnya berterima kasih padanya dari lubuk hati mereka. Tanpa Ye Chen Feng, tidak akan ada dua pil kelahiran kembali 10 Rune. Tanpa pil, Xuan Feng Ruo dan Xuan Feng Qi akan mati dalam 100 tahun. Pada saat itu, kekuatan keseluruhan Sky Palace akan sangat berkurang, dan itu mungkin menyebabkan serangkaian kejadian tak terduga. Oleh karena itu, bantuan Ye Chen Feng untuk Xuan Feng Ruo dan Xuan Feng Qi tidak diragukan lagi merupakan anugerah yang menyelamatkan jiwa. Senior terlalu sopan. Mungkin di masa depan, junior ini akan membutuhkan bantuan Sky Palace. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan sikap yang tidak arogan atau rendah hati. Feng Chen, apakah Anda tertarik untuk menjadi tetua kehormatan istana langit kami? Xuan Feng Ruo bertanya sambil menatap Ye Chen Feng dengan tatapan ramah. Junior ini bersedia. Ye Chen Feng setuju tanpa ragu. Alasan mengapa dia langsung setuju adalah karena dia memahami arti yang lebih dalam dari identitas ini. Ye Chen Feng akan menjadi penatua kehormatan istana surgawi, dan dia akan mewakili istana surgawi. Ketika saatnya tiba, kekuatan apapun yang ingin berurusan dengannya akan setara dengan berurusan dengan istana surgawi. Pada saat itu, dengan alasan ini, Xuan Feng Ruo dan yang lainnya akan membelanya tanpa ragu-ragu. Selain itu, istana langit mengendalikan sejumlah besar sumber daya. Dengan menjadi sesepuh kehormatan istana langit, dia dapat menggunakan sumber daya istana langit untuk melakukan banyak hal. Haha, dalam beberapa hari, istana langit kami akan mengumumkan kepada seluruh dunia tengah bahwa Anda telah menjadi sesepuh kehormatan istana langit kami. Melihat Ye Chen Feng setuju, Xuan Feng Ruo dan yang lainnya dalam suasana hati yang baik dan tertawa. Ngomong-ngomong, Feng Chen, kamu telah banyak membantu istana langit kali ini. Apa yang kamu inginkan? Selama Anda mengatakannya, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda, kata Grand Elder Xuan Feng Qi. Senior, bisakah saya pergi ke tebing harta karun lagi dan memilih beberapa harta lagi? Ye Chen Feng tidak bisa melupakan batasan menakutkan yang muncul di saat-saat terakhir tebing harta karun. Dia benar-benar ingin tahu harta macam apa itu. Awalnya, menurut aturan istana, Anda tidak dapat pergi ke tebing harta karun lagi untuk memilih harta karun. Tetapi karena Anda telah membantu istana langit, kali ini kami akan melanggar peraturan istana dan mengizinkan Anda untuk masuk dan memilih tiga harta lagi. Xuan Feng Qi dan Xuan Feng Ruo berkomunikasi dan berkata. Ye Chen Feng senang dan berkata dengan rasa terima kasih, Ngomong-ngomong, para senior, saya ingin meminta Anda untuk membantu saya menemukan beberapa herbal roh langit dan bumi. Xuan Hong Zheng bertanya. Saya ingin memperbaiki sejenis obat mujarab. Aku membutuhkan Ancient Heaven Profound Fin, Sun God Flower, Phoenix Blood Ganoderma dan bahan utama lainnya. Saya juga ingin beberapa kristal surga kelas menengah. Apakah istana langit punya? Ye Chen Feng bertanya dengan penuh harap. Feng Chen, ramuan roh langit dan bumi yang Anda inginkan tidak murah. Tapi aku bisa memberimu seratus kristal surga kelas menengah. Xuan Hong Zheng berkata sambil tersenyum, Tunggu di sini, aku akan memeriksamu. Jika istana langit memilikinya, aku akan memberikannya kepadamu secara gratis. Terima kasih, Tuan Istana Xuan, kata Ye Chen Feng dengan rasa terima kasih. Setelah beberapa saat, Xuan Hong Zheng kembali dengan cincin kiankun emas gelap di tangannya. Feng Chen, delapan herbal roh langit dan bumi yang kamu butuhkan terlalu langka. Tapi selain Phoenix Blood Ganoderma, kami memiliki sisanya. Xuan Hong Zheng memberikan cincin kiankun kepada Ye Chen Feng. Meskipun Ye Chen Feng mendapatkan satu set bahan utama untuk menyempurnakan pelet pemecah Saint Surgawi, dia tidak memiliki Ganoderma darah Phoenix yang paling dia butuhkan.